Anak pendekar jilid tuju. Seorang lain berkata, seorang kacung cilik. Bukankah mengherankan malah? Coba jelaskan kenapa Siang Tihong curiga kepadanya. Setelah Ung Tiong Ai jelaskan kejadian yang dialami Siang Tihong, agaknya Loto Aku terpekur sejenak, katanya, kacung itu memang patut dicurigai, namun Sukar dipercaya bahwa dia mampu membokong Siang Tihong. Bagaimana pendapatmu? Orang siap itu berpikir sebentar, katanya, aku sebaliknya agak percaya. Ting Tiong Ai mendukung, katanya, aku juga curiga kepada kacung cilik ini, paling tidak dia lebih patut dicurigai daripada sama Hoat Su. Tiba-tiba Loto Aku seperti teringat sesuatu, katanya, Loting, kabarnya kalian ngergokan, si Tu dan si Ceng pernah kecundang di Siaukim Juan, bangsa cilik itu menyamar perwira Gilinkun menyelundup ke Siaukim Juan. Apakah kejadian itu benar? Merah muka Ting Tiong Ai, katanya, ilmu pedang bangsa cilik itu memang teramat lihai, susah dijaga dan dilawan. Selama hidupku belum pernah aku melihat orang yang dapat memainkan ilmu pedang sebagus itu. Tapi waktu itu dia dibantu seorang pemuda lain yang bersenjata ruyung lemas, kepandainya agak setingkat lebih rendah, namun lihai luar biasa. Sungguh memalukan, kami 13 orang ternyata dikalahkan oleh kedua keparat cilik. Loto Aku berkata, waktu ku dengar kabar ini ku kira sengaja dibumbui, ternyata memang kenyataan. Kabarnya He Jongling sudah mengutus Magung dan Jiu Juan ke Siaukim Juan untuk mengusut perkara ini, entah sudah diperoleh keterangan? Hasilnya nihil, sahuting Tiong Ai, mereka juga sudah meninggalkan Siaukim Juan. Loto Aku berkata, mereka mengantar kado untuk dalai lama di Lasa, alasannya mengantar kado. Tugas sebenarnya adalah mengejar sisa gerombolan pemberontak yang kabur dari Siaukim Juan, sekalian mengadakan kontak dengan tuon-tuon tanah setempat untuk membicarakan penumpasan tuntas terhadap kaum pemberontak itu. Konon gerombolan itu sudah memasuki Jinghai dan berpangkalan di Jiktatbok, kalau tidak diganyang sampai habis, kelak tentu mendatangkan bencana pula. Oh, pantas waktu meninggalkan Siaukim Juan, Magung pernah tanya kepadaku ingin pergi ke Tibet, dia akan bantu aku naik pangkat sebagai pengawal istana gubrauran di Tibet, ternyata maksudnya supaya aku bantu dia menunaikan tugas juga. Loto Aku tertawa, katanya, Magung tahu kemampuanmu. Hei Taijin juga menghargaimu, maka kau dimutasikan ke Tibet. Hei Hei Agaknya Hei Taijin ada maksud menarikmu menjadi orang kepercayaannya. Lekas Ting Tiong Ai merendah, katanya, Ya, berkat bantuan Sia Taijin, Loto Aku dan Yato Aku. Loto Aku tertawa, katanya, Hei Taijin sudah jadi tulang punggungmu, memangnya kau masih belum puas? Memang tulang punggungku belum kokoh. Apalagi meski Hei Taijin sebagai komandan tertinggi di Gilim Kun, tapi bicara tentang kepercayaan di hadapan Sri Baginda, ku rasa Hei Taijin tidak lebih terpandang dari Sataijin. Loto Aku bergelak tawa, katanya, kau berada jauh di Siaukim Juan, ternyata seluk-beluk di istana juga kau ketahui dengan jelas. Terus terang Sataijin memang amat marah setelah mendengar kejadian itu. Ting Tiong Ai kaget, serunya, urusan sekecil itu, masakah menarik perhatian Sataijin, apakah, apakah Sataijin tidak puas kepada? Loto Aku tertawa, katanya, tidak usah gugup. Sataijin marah bukan lantaran engkau. Lega hati Ting Tiong Ai, katanya, ya, ya, aku memang teledor. Betapa banyak persoalan penting yang harus dibereskan Sataijin, buat apa dia marah terhadap aku yang kerocok ini. Biarlah ku jelaskan, ucap Loto Aku. Dia marah kepada Hei Taijin. Kenapa urusan sebesar ini tidak dirundingkan dulu dengan Sataijin, tahu-tahu Hei Taijin telah bertindak di luar tahunya. Tapi persoalan diselesaikan secara rahasia, namun diketahui juga oleh Sataijin. Namun beliau berhari lapang berjiwa besar, bukan saja dia tidak mengadukan persoalan ini kepada Baginda, malah dia menjanjikan bantuan kepada Hei Taijin. Orang siap selanjutnya bicara, Loting, persahabatanku dengankah sudah terjalin cukup lama dan erat, maka tidak perlu aku main sembunyi-sembunyi dengan kau. Bersama Lolo Aku mendapat perintah dari Sataijih untuk menyusul Magum dan Ciujan berdua, terhadap mereka kami harus bicara terus terang, supaya ada nasi dimakan bersama, mendapat pahala dibagi rata. Kita kan sama-sama bekerja demi kerajaan, harus bersatu padu mencapai tujuan, jadi tidak perlu memberdakan antara kau dan aku. Nyeo Hoa mendekam di tanah mencuri dengar pembicaraan mereka, kini sudah jelas tentang asal-usul kedua orang ini, maka dia berpikir, Sataijin yang dimaksud pasti adalah Sahok Ting, pemimpin pasukan Bayangkari yang berkuasa di dalam istana, ternyata mereka saling cakar-cakaran dengan komando Gilingkun. Lebih lanjut Lolo Aku berkata, setiba di Giyok Jiusan baru kami tahu adanya salju gugur di sana, untung bertemu dengan kau yang tahu jalan, kalau tidak, mungkin kami terkurung di atas gunung. Tapi ada satu yang membuatku heran, soal apa tanya Ting Tiong Ai. Menurut ceritamu, waktu Siang Tihong merampas barang di kuil lama itu, Magun dan Ciyujan juga berada di sana betul. Waktu itu Magun dan Ciyujan berdua berpeluk tangan, sebetulnya dia sudah membantu Siang Tihong, karena Aku tahu mereka mau membantu Siang Tihong, yang tidak ku mengerti adalah bahwa mereka sudah tahu rahasia barang kawalan Hon Wibu, menempuh perjalanan bersama Hon Wibu, kenapa aku hanya melihat rombongan Hon Wibu, tidak melihat bayangan Magun dan Ciyujan? Tak bisa menjelaskan hal ini, ujar Ting Tiong Ai. Siang Tihong pulang ke Nima Juan mengundang temannya untuk merampas barang kawalan itu. Di jalan kami hanya bicara beberapa kejap lantas berpisah, dia pun tidak menyinggung tentang Magun dan Ciyujan. Loto aku geleng kepala katanya, tidak mungkin. Mereka bilang mengantar kado kelasahannya alasan belaka, bahwa mereka sudah tahu rahasia barang kawalan Hon Wibu, mungkinkah tidak menguntitnya? Memangnya mereka berani berpeluk tangan membiarkan bahan obat-obatan itu diserahkan kepada kaum pemberontak? Orang siap berkata, untung Hon Wibu tidak kenal kami, dia pun tidak tahu kecuali Siang Tihong dan Bun Seng Leong, kami pun tahu rahasianya. Magun dan Ciyujan memang menghilang secara aneh, sementara tak usah kita mencarinya bila kita punya care untuk menghadapi Hon Wibu, bukankah lebih baik? Loto aku berkata, betul, mari kita bicarakan soal ini. Tapi, sampai di mana? Orang siap menjawab, bicara tentang bangsa cilik yang merugikan Loting itu. Loto aku tertawa katanya Loting, apakah kau curiga kacung cilik yang membokong Siang Tihong itu adalah bangsa cilik yang bentrok dengan kalian di Siow Kim Juan? Betul. Hal ini memang ingin ku beritahukan kepada kalian. Aku pernah tanya kepada Siang Tihong, wajah dan perawakan kacung cilik itu, yang dia gambarkan memang persis dan cocok dengan bangsa cilik itu. Sesaat Loto aku melenggong, gumamnya, pemuda tanggung berusia 18 tahun ternyata mampu membokong Siang Tihong yang mahir menggunakan senjata rahasia, sungguh sulit dipercaya, kecuali, kecuali. Orang siap itu berkata, kalau Ngo Kuan, si Tu dan si Ceng pernah kecundang di tangan bocah itu, kalau Siang Tihong juga terjungkal di tangannya tidak perlu dibuat heran. Tergerak hati Ting Tiong Ai, katanya, Loto aku, kau bilang kecuali apa? Loto aku bertanya bagaimana asal usul bangsa cilik itu kalian tidak tahu, tapi siapa si dan namanya ternyata kalian sudah tahu. Ting Tiong Ai berkata waktu udah menyelundup ke Siau Kim Juwan pernah memperkenalkan diri kepada penjaga pos dia Siang Tio siapa namanya tidak dikatakan. Karena dia membawa tanda kebesaran gilim kun, maka penjaga itu tidak berani banyak tanya. Orang Siang Tio lo to aku menggumam. Kukira tidak benar. Orang siap berkata sudah tentu dia tidak akan mengatakan nama aslinya lo to aku apakah kau sudah tanya dia Siapa. Betul. Kukira dia bukan Si N.I.O., tapi Si. Sampai di sini Ting Tiong Ai membarungi mengatakan, Si. Kim. Lo to aku tertawa katanya lo Ting, ternyata kau juga menduga akan dirinya? Maksud kalian, orang siap masih bingung. Tanpa berjanji, lo to aku dan Ting Tiong Ai mengatakan, putra Kim Tio Kliu, N.I.O. Hoa yang mencuri dengar menjadi geli dan kesal pula, pikirnya aku jelas Si N.I.O., mereka justru anggap Kim Tio Kliu adalah ayahku. Ayah, masakah sebesar itu rejekiku? Ting Tiong Ai berkata, Kim Tio Kliu adalah jago pedang nomor satu di seluruh jagad, kabarnya dia saling tukar anak didik dengan suhengnya Kang Hei Tian, ilmu pedang Kang Hei Tian setengah lebih rendah dari sutenya, namun luekangnya lebih tinggi. Bangsat cilik itu berilmu pedang tinggi menakjubkan, luekangnya juga hebat. Kecuali anak kira Tiok Kliu, siapa lagi yang bisa memiliki kepandayan setinggi itu? Lo to aku terpekur sejenak, katanya kemudian, analisamu memang benar, namun apakah dugaan itu betul, ku rasa masih menyangkut suatu persoalan lain. Menyangkut persoalan apa tanya Ting Tiong Ai? Kapan kau berhadapan dengan bangsa cilik itu di si AUKM Jewan? Dan tanya lo to aku, kira-kira dua bulan yang lalu, aku ingin tanggal yang pasti, Ting Tiong Ai menghitung-hitung, lalu menjawab, kalau tidak salah tanggal enam bulan delapan. Lo to aku geleng kepala, katanya, kalau begitu tidak benar, apanya yang tidak benar? Tanya Ting Tiong Ai. Tanggal 13 bulan 7, putera Kim Tiok Kliu pernah muncul di Honggoan di wilayah utara Sujuan. Atas perintah Kang Hei Tian dia bertandang ke rumah Suhengnya Yapokhoa. Seorang kenalanku pernah melihatnya di rumah keluarga Yap, lalu dilaporkan secara rahasia kepada Sataijin. Berita ini yakin dapat dipercaya. Ting Tiong Ai baru mengerti, katanya, dari Honggoan pergi ke si AUKM Jewan memakan waktu sebulan perjalanan. Umpama tanggal 13 bulan 7 itu putera Kim Tiok Kliu segera menempuh perjalanan, juga tidak mungkin tanggal 6 bulan 8 tiba di si AUKM Jewan. Dia tinggal 5 hari di rumah keluarga Yap, suatu hari di hadapan para tamu yang hadir bersama Suhengnya mendemonstrasikan ilmu pedang. Menurut yang menyaksikan katanya amat menakjubkan. Bangsat cilik di si AUKM Jewan itu pasti bukan putera Kim Tiok Kliu, tapi kacung cilik yang membokong siang tihang kemungkinan adalah satu orang yang sama. Bila muncul pula seorang pemuda yang memiliki ilmu pedang yang lebih unggul dari putera Kim Tiok Kliu, maka urusan bakal banyak menyulitkan kita. Orang siap itu tiba-tiba menyeletuk, aneh kalau begitu, apanya yang aneh tanya tuik Tiong Ai. Orang siap berkata, sebelum aku meninggalkan kota raja, Pangcu dari Tisan Pang di Sungai Kuning menemui aku. Dia memberitahu kepadaku, bahwa putera Kim Tiok Kliu pernah muncul di tengkoan. Mereka, Pangcu dari Tisan Pang dan Ui Ho Sempa terluka oleh ruyung lemasnya. Ting Tiong Ai heran, katanya, putera Kim Tiok Kliu bersenjata ruyung lemas. Betul, bersenjata ruyung lemas. Ciu Pangcu dari Tisan Pang terkenal dengan kipas besinya, namun hanya tiga jurus bertarung, kipasnya sudah terampas oleh ruyung lemasnya. Kim Tiok Kliu diakui sebagai jago pedang nomor satu di jagad ini. Ternyata puterannya bersenjata ruyung lemas, hal ini perlu disangsikan. Orang siap bicara lebih lanjut, murid ketiga Kang Hei Tian, Li Kong Hei, adalah hutocu dari Tian Thwe, waktu itu kebetulan berada di markas cabang tengkoan. Mendapat berita, segera dia mencari sutenya itu. Ketemu atau tidak, tidak tahu. Bahwa dia sudah tahu pemuda itu mengalahkan Pang Cuti San Pang dan Ui Ho Sempa dengan ruyung lemas, namun buru-buru ingin menemuinya, serta menyatakan pemuda itu adalah sutenya, maka dapat diduga bahwa bocah itu memang benar putera Kim Tiok Kliu. Kapan kejadian itu tanya Loto Aku? Tepat pada hari raya Tiong Chiu, Loto Aku mengerut alis, katanya, aneh juga. Dari Kong Goan ke tengkoan, perjalanan harus melewati pegunungan yang jelek dan susah ditempuh, jaraknya juga lebih jauh dari Siow Kim Juan. Mereka pasti bukan seorang yang sama bangsa cilik yang kepergokloting itu masih mungkin dalam jangka 10 hari pergi ke tengkoan dari Siow Kim Juan. Orang siap berkata, bangsa cilik itu boleh dikesampingkan, dua putera Kim Tiok Kliu muncul bersama di dua tempat yang berbeda, lalu yang mana yang tulen. Ting Tiong Ai berkata, ku kira yang bersenjata pedang itu yang tulen. Tapi Ho Pang Cuti San Pang bicara sendiri dengan aku, aku percaya ceritanya bukan bualan belaka, demikian ujar orang siap. Tiba-tiba Loh To'ako teringat, katanya, Loh Ting, agaknya kau pernah bilang bangsa cilik itu bergabung dengan pemuda bersenjata ruyung mengalahkan Gergo Koan, si Tu dan si Cheng? Ting Tiong Ai sadar seketika, katanya, betul, kepandaian pemuda itu juga amat tinggi, hanya setingkat lebih bawah dari pemuda berpedang itu. Loh To'ako, apa kau curiga? Betul, aku curiga pemuda itu pernah muncul di tengkoan, yaitu putera Kim Tiok Kliu yang mengalahkan Tisan Pangcu dengan ruyung lemas. Tapi aku tidak yakin kalau dia putera Kim Tiok Hu. N.Y.O.H.A. yang mencuri dengar justru membatin, kau tidak percaya, aku malah percaya, sikap dan tingkah laku Kim Biki selama beberapa hari ini menerangkan hal-hal itu, hatinya berkesimpulan. Pertama, dia bilang orang yang paling dikagumi adalah Kim Tiok Kliu, Kim Biki tampak senang. Kedua, dalam setiap pembicaraan, nada Kim Biki juga seorang yang mahir menggunakan pedang, walau dia bersenjata ruyung lemas. Ketiga, hari ini tanggal 12 bulan 10, putera Kim Tiok Kliu yang bersenjata ruyung lemas muncul di tengkoan tanggal 15 bulan 8, waktu cukup panjang untuk datang ke tengkoan dari Siow Kim Juan, asal dia naik koda dilarikan kencang, dalam 10 hari juga sudah bisa mencapai tujuan. Ya, kemungkinan setelah tanggal 6 bulan 8 dia membantu aku di Siow L.D.M. Juan langsung pergi ke tengkoan, selewat hari raya Tiong Chiu, dari tengkoan menuju ke Giyok Jiusan, demikian batin N.Y.O.H.A. Tapi malah ada satu persoalan pelik susah dipecahkan, yaitu Kim Tiok Kliu hanya punya seorang anak lelaki. Kalau yang muncul di Hong Goan itu betul adalah puteranya, maka Kim Biki tidak mungkin puteranya N.Y.O.H.A. berpikir, dari berbagai petunjuk, gelagatnya Kim Biki memang betul putera Kim Tiok Kliu, walau aku tidak pernah melihat pemuda yang muncul di Hong Goan itu. Maka didengarnya Loto Aku tertawa, katanya, mana yang tulen mana yang palsu sementara tidak usah kita risaukan. Bukan mustahil pemuda yang bersenjata ruyung dan bangsat yang bersenjata pedang, malam ini bisa kita pergoki. N.Y.O.H.A. kaget, pikirnya, agaknya dia sudah tahu bahwa kami berada di sini. Ting Tiong Ai juga melengak, tanyanya mana mungkin bisa kebetulan. Loto Aku berkata, kau tahu kenapa aku ajak kau ke tempat belukar ini? Bukankah melihat situasi untuk mempersiapkan aksi kita besok pagi? Itu salah satu sebab. Dan yang penting adalah mencari jejak dua orang yang patut dicurigai, kemungkinan besar adalah kedua bangsa cilik yang kepergokau di Siaw Kim Juwan tempoh hari. Ting Tiong Ai kaget, serunya, dari mana kau tahu? Di balai kota aku sudah mencari tahu kepada kepala opas. Kepala opas yang sudah tua itu ternyata masih cekatan dan pandai bekerja sejak sisa gerombolan pemberontak Siaw Kim Juwan memasuki wilayah Jinghai, setiap hari dia sebar anak buahnya yang terpercaya, entah menyamar pengemis, orang desa atau pedagang, memperhatikan orang-orang yang pergi datang. Menurut laporannya, tengah hari tadi ada dua orang pemuda menunggang kuda menuju ke barat. Kuda mereka dilarikan kencang, tapi setelah dia kembali menyelidiki setiap hotel dan rumah makan tiada orang asing yang menginap, maka dapat diduga sebelum maghrib mereka sudah melewati kota kabupaten. Mereka tidak singgah di kota, kemungkinan malam ini akan bermalam di tanah tegalan atau dalam hutan ini. Ting Tiong Ai paham, katanya tak heran kalian mengabaikan perjamuan yang dipersiapkan bupati, tidak mau menginap di balai kota malam-malam menempuh perjalanan. Tapi kenapa tidak sejak tadi kalian jelaskan kepadaku? Ingin ku buat kejutan kepadamu. Loh Ting, bila betul dugaanku, kau takut tidak menghadapi kedua bangsa cilik itu ternyata dia khawatirnya Liting Tiong Ai sudah pecah terhadap kedua bocah itu, bila sebelumnya diberitahu tentu tidak mau ikut kemari. Loh To'ako, kau terlalu meremahkan aku, meski kepandaianku tidak becus, pernah dikalahkan oleh kedua bangsa itu, namun sakit hatiku harus dibalas. Apalagi ada kalian dua jago kau sendiri istana menyertai aku, apapula yang harus ku takuti lho. To'ako tertawa, katanya, aku hanya berkelakar saja, jangan kau ambil di hati. Sebenarnya kepandai yang ilmu totokan dengan sepasang potlet besi itu belum tentu kalah melawan kedua bocah itu. Kukira lantaran baru bergebrak pertama kali, kau belum dapat menyelami permainan pedangnya sehingga kau tercecar oleh serangan pedangnya yang gencar, sedikit line lantas cedera. Terhibur hati Tink Tiong Ai mendengar umpakan Loh To'ako, katanya Loh To'ako memang berpandangan luas, keadaan waktu itu memang demikian. Semoga mereka memang betul berada di pegunungan liar ini. Tapi gunung sedemikian besar dan luas, bagaimana kita tahu dia sembunyi di mana? Malam begini pekat kita harus hati-hati, kalau tidak berbalik kita yang disergap mereka. Loh To'ako berkata Loh Tink, tidak usah khawatir, aku punya akal untuk mencari tahu tempat persembunyian mereka. Aku yakin mereka tidak menduga bahwa di pegunungan belukar ini mereka bakal digerebe, maka hanya kita yang menyergap mereka bukan mereka yang menyergap kita. Tink Tiong Ai kegirangan, katanya, Loh To'ako, kau punya akal baik apa? Nah kau dengarkan, ucap Loh To'ako. Mendadak dia mengeluarkan suara Auman Harimau. Auman Harimau berat dan keras menggetar pegunungan menggoncang lembah, suaranya tidak kalah dibanding Auman Harimau tulen yang mencari mangsa. N.Y.O. Hoa tahu bahwa Auman itu tiruan, tak urung dia terkejut juga, pikirnya, Loh Cekang orang ini amat tangguh, tidak boleh diremahkan. Terdengar Tink Tiong Ai tertawa, katanya, ternyata Loh To'ako mehir menirukan suara binatang. Harimau adalah rajanya hutan, Auman yang keras itu ternyata mengejutkan seluruh penghuni hutan, maka dalam sekejap, orang hutan, menjangan, serigala, babi hutan dan binatang-binatang liar lainnya berlari serabutan mencari tempat sembunyi, cukup lama baru keributan meredah. Loh To'ako berkata, kau dengar tidak? Di atas dataran di balik pengkolan gunung sana, terdengar ringkik kuda, jaraknya dari sini agaknya tidak terlalu jauh. Akalmu ini memang manjur, kalau ada kuda di sana, penunggangnya tentu juga di sana. Kedua ekor kuda itu jelas adalah kuda perang yang sudah terlatih. Dari mana kau tahu? Mereka hanya meringkik dua kali lalu berdiam diri. Malah tidak terdengar suara meronta hingga tali kekang yang terikat di pohon terlepas atau derap langkahnya yang melarikan diri, hanya kuda perang yang terlatih baik saja tetap tenang menghadapi mara bahaya sekalipun. Ringkik mereka hanya memperingatkan kepada majikannya saja, bahwa dari suara ribut berbagai binatang liar yang laris serabutan itu orang Shiloh ini mampu membedakan suaranya secara cermat. Meski Nye Oho Amahir mendekam mendengarkan suara juga masih kalah jauh dibanding dirinya. Didengarnya Loto Ako berkata pula, aku curiga kedua kuda perang itu pasti milik Magun dan Chiyo Jan. Orang siap kaget, katanya, kalau demikian berarti mereka sudah terbunuh. Sekarang belum bisa dipastikan. Tapi kalau benar mereka sudah terbunuh, maka kedua buronan ini boleh dipastikan mereka adalah kedua bangsa cilik yang kepergok loting di Siau Kim Juan itu. Apakah sekarang kita boleh mencari kedua bangsa cilik itu tanya Ting Tiong Ai? Tunggu lagi sejenak. Kedua bocah itu pasti terjaga oleh kauman harimauku tadi, setelah mereka mengira harimau sudah pergi jauh, meski berjaga secara giliran juga tidak akan siaga seketat semula. Betul, sekarang mereka di tempat terang, kita DF tempat gelap, bila suasana tidak tegang lagi baru kita bertindak. N.Y.O. Hoa berpikir, sekarang tak usah mengejutkan Kim Heng, yakin aku seorang diri masih mampu menghadapi ketiga cakar alap-alap ini. Umpama terdesak Kim Heng pasti akan segera membantuku. Kebetulan didengarnya Loto Ako berkata, sekarang sudah tiba saatnya, mari kita cari kedua bangsat itu. N.Y.O. Hoa segera melompat berdiri beberapa kali lompatan, dia sudah sampai ke tempat tiga orang itu, bentaknya dingin, tidak usah bersusah payah, nah aku di sini. Ting Tiong Ai mendengus, bentaknya, ya, betul, memang bangsat ini. Loto Komen Dengus, bentaknya, bangsat cilik bernyali besar seret, golok terlolos terus membacok, ayunan goloknya ternyata mengeluarkan desingan suara yang menusuk telinga. Agaknya dia sengaja hendak pamer kepandayan, di waktu mencabut golok mengerahkan tenaga, hingga goloknya bergesekan dengan sarung goloknya, dengan gertakan suara dia hendak menciutkannya li lawan lebih dulu. N.I.O.H.A. memang memuji tenaga dalam lawan, namun sikapnya tetap wajar, jengeknya, kau pamer tenaga hendak menggerta aku ya. Bacokan golok Loto aku sederhana, namun golok di tangannya bagai biang lala di angkasa. Perbawannya memang mampu membelah gunung menghancurkan batu. N.I.O.H.A. miringkan tubuh menusukan pedang dari samping, geraknya serba membingungkan, seperti jurusik Li Cusso tapi juga mirip Li Kongsia E.I.O.H. Si Li Cusso dalam permainan pedang termasuk gerakan lembut, gemulai, sebaliknya Li Kongsia E.I.O.H. adalah gerakan kasar. Loto aku tidak pernah melihat Bu Bengkiam Hoat, melibat gaya pedangnya, dia tertegun heran. Maklum keras dan lunak dilancarkan sekaligus memang merupakan taraf tertinggi dari ilmu pedang yang dikejar oleh setiap pesilat, namun untuk melancarkan tenaga keras dan lunak dalam satu jurus yang sama jelas sukar dipraktekan dan belum pernah ada aliran silat yang memperagakan. Wisusilo dari Raja ini berpengalaman dalam berbagai pertempuran, walau merasa heran namun dia tidak gugup. Beruntun dialancarkan tiga bacokan golok, ketiganya merupakan jurus golok yang lihai. Sejak N.I.O.H. menyelami Bu Bengkiam Hoat, pengetahuannya tentang ilmu silat sudah dapat disejajarkan dengan maha guru silat paling top zaman ini, begitu bergebrak dia lantas perhatikan permainan lawan serta memikirkan kerut mematahkan serangan lawan, lapi ilmu golok orang silo ini umpama sungai yang ditahan rantai raksasa yang melintang di tengah sungai, laksana serbuan laksaan tentara di medan perang, umpama berhasil ditemukan sedikit titik kelemahan, juga sukar dipatahkan. N.I.O.H.A. bergerak lincah, dengan tabah dihadapi rangsakan lawan beberapa jurus, mendadak pedangnya menusuk tusukan pedangnya seperti tidak karuan, yang ditusuk adalah dada orang silo, namun mendadak pedangnya berputar, di luar dugaan ketiga lawannya, secepat lalat pedangnya tahu-tahu menusuk pundak kanan wisu siapiru. Perang gerilia yang digunakan N.I.O.H.A. untuk menggempur satu persatu, karena dia tahu ketiga lawannya akan bergabung mengeroyok dirinya, maka dia bermaksud membikin lumpuh kedua tangan orang ini baru selanjutnya membereskan yang lain. Tusukan yang tidak karuan itu justru merupakan permainan silat dari ilmu golok keluarga Beng dikombinasikan dengan Bu Beng Kiam Hoat. N.I.O.H.A. mengira di bawah serangan pedang kilatnya, kalau tidak mampus pasti orang siap ini terluka parah, di luar taunya kungfu orang siap ini ternyata lihai luar biasa, dalam detik yang kritis itu bukan saja dia mampu menyelamatkan diri malah mampu balas menyerang. Sebelah tangannya menepis miring, tangan yang lain mencengkeram dari jarak jauh, cengkeraman jarak jauh ini sekaligus mengincar tujuh hiato di tubuh N.I.O.H.A. Ujung pedang N.I.O.H.A. tergetar miring oleh tenaga pukulannya, terpaksa dia menarik pedang melindungi badan. Dengan jurus giyok taiwi ye au. Sinar pedangnya berderai keempat penjuru. Karuan orang siap itu tersirap darahnya tak berani maju, lekas dia melompat mundur. Setelah mendengus, orang siap berseru, bocah ini bernyali besar, kurang ajar lagi, sebetulnya tidak ingin aku mengeroyoknya, tapi kau sengaja mencari perkara dengan aku, maka jangan salahkan aku berlaku keji. N.I.O.H.A. dikeroyok dari depan dan belakang, golok dan telapak tangan menyerang bersama. Walau N.I.O.H.A. tidak terdesak dan tidak bakal kalah dalam waktu singkat, namun permainannya cukup terhalang sehingga tidak mampu merobohkannya satu per satu. Maklum kedua lawannya ini jago-jago tangguh, permainan golok dan ilmu pukulan mereka meski menunjukkan sedikit kelemahan, namun karena kerja sama mereka cukup baik, saling mengisi, maka kelemahan itu tidak menjadi unsur yang fatal bagi mereka. Bahwa N.I.O.H.A. harus pusatkan perhatian menghadapi serangan kedua lawannya, terpaksa dia tidak bisa mencari peluang lain lagi. Perlu diketahui, kedua wisu ini memang jago yang punya asal-usul. Wisu yang bertugas di dalam istana ada lima puluhan orang, kedua orang ini termasuk delapan jago kosen. Loto aku bernama Loting Chi, sute dari Chiang Bunjeng Goho Utoan Buntu yang bernama Loto Anbuntu yang bernama Loto Anbuntu. Permainan Goho Utoan Buntu serba sempurna dalam menyerang dan mempertahankan diri, mengutamakan ketabahan dan keuletan, meski berhadapan dengan lawan yang berkepandaian lebih tinggi juga tidak mudah dikalahkan. Loting Chi adalah jago kosen nomor satu dalam Ingoho Utoan Buntu, taraf kepandainya masih di atas Seng Suheng yang menjabat sebagai Chiang Bunjeng. Wisu siap itu kok wije semula begal kuda dari Koan Teng, dengan Toa Chui Piju Malang melintang di Kangau, selama hidup belum pernah ketemu tandingan. Penaga pukulannya mampu menghancurkan batu pilar, dia pun mahir menggunakan 72 jurus Taiki Menajiu. Kepandainan kedua orang ini cukup mampu menghadapi N.I.O.H.O.A, apalagi sekarang mereka bergabung, jelas kemampuan mereka di atas N.I.O.H.O.A. Tapi permainan pedang N.I.O.H.O.A. memang teramat tinggi dan susah dijajaki, bahwasannya kedua lawan tidak tahu ilmu pedang aliran mana dan jurus apa yang dilancarkan. Karena ilmu pedangnya mirip ajaran Cheng Seng, Gobi, Sialin, Butong, namun sukar dirabai tepatnya dari aliran mana. Bahwa di dunia ini ada permainan pedang seaneh yang dikembangkan N.I.O.H.O.A. Sungguh kedua orang itu keheranan dan takjub. Melihat lo Ting Chi dan Yap Kokui mampu mengatasi permainan pedang N.I.O.H.O.A., makin tabah hati Ting Tiong Ai, serunya, to aku, aku punya dendam dengan keparat ini, bukan maksudku merebut pahala dengan kalian, tapi dendamku itu harus kubalas sekarang juga. N.I.O.H.O.A. tertawa dingin, katanya, apa salahnya kau maju sekalian? Hehehe, main keroyok memang sudah menjadi modal kalian, hayo maju, kenapa cari alasan? Keparat, kematian di depan mata masih berani bertingkah sambil mementak Ting Tiong Ai menggerakkan kedua potlot besinya, ke kiri menotoki Bun Hiat yang kanan menusuk Dek Hwe Hiat sebagai jago ilmu totok, dia percaya permainan pedang N.I.O.H.O.A. sedikit banyak sudah diselaminya, mumpung N.I.O.H.O.A. sedang mematahkan serangan golok Loting Chi, begitu terjun ke Arna segera dialancarkan serangan mematikan. Mendadak pedang N.I.O.H.O.A. berputar, bergerak belakangan tapi tiba lebih dulu, Ting Tiong Ai dipaksa menarik serangannya. Menyusul dia bergerak dengan jurus yang mirip Tiap Jui Hu Certi. Tusukan Tiap Jui Hu Ceng adalah jurus ilmu pedang Siong San Kiam Hoat yang kenamaan, gerakannya lincah dan enteng. Ting Tiong Ai pernah merasakan kelihayan jurus pedang mirip permainan Siong San Kiam Hoat ini. Dia melihat N.I.O.H.O.A. melancarkan jurus serangan ini pula, karuan dia naik pitam, jengitnya, kau menggunakan permainan yang mirip Siong San Kiam Hoat untuk mengelabdobi mata orang, kau kira orang syuting dapat kau tipu. Hei-hei agaknya begini saja bekal ilmu pedangmu, sembari bicara kedua potlotnya bergerak dengan tipu Mohjat Tem. Hei, kaki merebut selangkah, dia mengunci gerakan pedang N.I.O.H.O.A. Jurus perlawanan yang dilancarkan sekarang adalah hasil jerih payahnya selama ini setelah tempoh hari dia kecundang oleh jurus pedang yang satu ini, dia kira dirinya membekal persiapan matang, kali ini N.I.O.H.O.A. pasti dapat dikalahkan. Tak nyana, seref, mendadak pedang N.I.O.H.O.A. menusuk dari arah yang tidak terduga, perubahan serangan kali ini tidak lagi mirip Siong San Kiam Hoat, namun lebih mirip jurus Kopel Somsom dari Taisan Kiam Hoat. Gaya permainan tiap Jui Hucheng memangnya sudah enteng dan lincah, maka permainan jurus Kopel Somsom ternyata deras ketat berhimpitan. Kret terdengar suara sambaran lirih, seketika Ting Tiong A.I. rasakan batok kepalanya silir dingin. Ternyata sambaran pedang N.I.O.H.O.A. sudah mencukur botak separoh rambut di tengah kepalanya, rambut yang tercukur itu seketika berhamburan di sambar angin. Untung dalam detik yang kritis itu, Loh Ting Chi dan Yop Kok Kui menubruk maju sambil melancarkan bacokan dan pukulan, sehingga gerakan N.I.O.H.O.A. sedikit tertunda, sekaligus telah menyelamatkan jiwa Ting Tiong A.I. N.I.O.H.O.A. tertawa, katanya, pengetahuanmu masih dangkal, memangnya setimpal kau memberi komentar atas permainan pedangku. Sudah malu karena rambut tercukur masih diolok-olok lagi, karuan Ting Tiong A.I. naik pitam, bentaknya, keparat, hari ini kalau bukan kau yang mampus, biar aku yang mati. Melihat betapa lucu keadaan Ting Tiong A.I. setelah tercukur kepalanya, sungguh Loh Ting Chi merasa geli dan kasihan. Segera dia kembangkan N.I.O.H.O.U.T.O.A. ke kiri membacok tiga kali, ke kanan tiga kali, dari depan dia sambut beberapa jurus serangan N.I.O.H.O.A. serunya, Ting Heng tak usah marah, bocah ini sudah laksana ikan dalam jaring, yakinlah dia tidak akan lolos dari tangan kita. Nanti setelah berhasil kita bekuk dia, boleh terserah bagaimana kau akan menghukum dia. N.I.O.H.O.A. menjengat dingin, kentutmu busuk, buktikan saja siapa bakal kalah, mendadak pedangnya bergerak ke timur memukul barat, menusuk ke utara menahas ke selatan, sekejap di depan Tau Tau sudah berada di belakang. Walau Ting Tiong A.I., Lo Ting Chi dan Yap Kok Kwi mengeroyoknya, namun menghadapi perlawanan ilmu pedangnya yang menakjubkan, mereka tak mampu berbuat banyak. Pertempuran sudah berjalan sekian lama, diam di ameni Y.O.H.O.A. keheranan kenapa sejauh ini bayangan Kim Biki tidak kelihatan muncul. Bagi seorang yang memiliki kungfu, meski tidurnya nyak namun pendengarannya jauh lebih tajam dari orang biasa, Auman Harimau disusul keributan dari binatang liar yang melarikan diri cukup mengejutkan siapapun meski tidur sepulas babi, apalagi Kim Biki seorang yang mahir silat. Jikalau Kim Biki sudah bangun, jarak pertempuran di sini tidak terlalu jauh, tentu sudah didengarnya juga segera N.I.O.H.O.A. bersiul panjang, siulannya dikerahkan dengan L.W.E. Kang, sehingga menimbulkan gemai yang cukup lama di pegunungan, dalam jarak tiga li orang akan mendengar siulannya ini, tapi ditunggu beberapa kejap lagi, Kim Biki tidak muncul juga tidak memberi reaksi atau jawaban akan siulannya itu. Ting Tiong A.I. berteriak, keparat ini mengundang bantuan, lekas kita ganyang dia. Loh Ting Chi membentak, keparat busuk, tak keburu lagi, cahaya golok berkelebat, N.I.O.H.O.A. ternyata dicegah dengan ketat, sementara dengan kekuatan pukulan T.I.U.P. J.U.Y.P. K.U.I. menggetar miring setiap serangan pedang N.I.O.H.O.A. sepasang potlot Ting Tiong A.I. juga bersilang menotok hiato N.I.O.H.O.A. di bawah keroyokan tiga jago lihai keadaan N.I.O.H.O.A. semakin terjepit tanpa terasa belasan jurus telah lalu, Kim Biki tetap tidak kelihatan keluar. Ting Tiong A.I. berkata aneh, mungkin bocah ini tidak bersama dia? Lo Ting Chi tertawa, katanya, kukira bocah ini sudah ketakutan menghadapi kita tak hiraukan keselamatan teman, dia sudah menyelamatkan diri. Biki jelas bukan orang yang berbudi rendah, waktu dia membantu memukul Ngo Kuan, Si Tu dan Su Cheng padahal tidak mengenal aku, ketiga lawan ini meski berkepandaian tinggi juga belum lebih hunggul dibanding Si Cheng atau Si Tu, kenapa Biki harus takut terhadap mereka demikian batin N.I.O.H.O.A. Tapi kenyataan tetap kenyataan, rembulan sudah bercokol di tengah langit, N.I.O.H.O.A. masih bertempur dengan sengit hingga mencapai tiga ratusan jurus, namun Kim Biki tetap tidak kunjung datang. Mungkin seperti diriku, dia pun sedang menghadapi perkara akhirnya N.I.O.H.O.A. menduga-duga. Kembali dia melancarkan sejurus serangan yang mirip tiap Jut Hu Cheng, pedangnya menusuk kepada Ting Tiong Ai. Beruntun dua kali TMG Tiong Ai kecundang oleh jurus yang satu ini, kali ini muslihat apa pula yang dilancarkan N.I.O.H.O.A., maka tanpa pikir lekas dia miringkan tubuh serta berkelit kepungan musuh jebol, ujung pedang N.I.O.H.O.A. bergetar, segera diakembangkan golok kilat keluarga Beng menjadi tabir cahaya kemilau secepat lalat menotok beruntun belasan kali seketika L.I.O.T.I.C.I. dan Y.O.H.O.K.W. rasakan matanya silau, seolah-olah ujung pedang N.I.O.H.O.A. sekaligus mengancam tenggorokan, lekas L.I.O.T.I.C.I. angkat golok menahas melintang, dengan gaya palang pintu besi melindungi badan. Demikian pula H.I.O.H.O.K.W. lontarkan Big Hong Chiang menggetar pergi ujung pedang N.I.O.H.O.A., kaki pun menyurut dua langkah. Diluar dugaan, serangan N.I.O.H.O.A. hanya gertakan belaka, hanya sekejap N.I.O.H.O.A. sudah bebas dari kepungan mereka. Untuk mengalahkan ketiga lawannya sekaligus memang sukar, tapi untuk lari bagi N.I.O.H.O.A. bukan persoalan. Delapan tahun N.I.O.H.O.A. hidup di Chioklin, seluk beluk Chioklin yang rumit dan menyesatkan sudah tergambar jelas dalam benaknya, dengan meta merampun dia bisa mondar mandir dengan leluasa, maka meski taraf ginkangnya sekarang kira-kira setanding laut ting Chi, namun bergerak di atas pegunungan dia lebih gesit dan tangkas dari ketiga musuhnya. Ginkang ting Tiongai juga tinggi, namun masih kalah setingkat dari N.I.O.H.O.A. Sementara Yap Kokkwi terlalu tekun meyakinkan T.I.C.W.I.P.I.J.U. Luekangnya juga sudah tinggi tapi ginkangnya paling lemah di antara mereka bertiga, jelas dia pun tak mampu mengejar N.I.O.H.O.A. Loting Chi tahu diri, seorang diri dia bukan tandingan N.I.O.H.O.A., mengeroyuknya juga belum tentu bisa menang, maka mereka harus bertiga berdampingan. Yap Kokkwi ketinggalan di belakang, dua orang yang lain harus menunggu. Maka beberapa kejap kemudian N.I.O.H.O.A. sudah lari semakin jauh dan tidak kelihatan lagi. Tidak lama N.I.O.H.O.A. mengayun langkah, tempat di mana Kim Biki mendirikan kemahnya sudah kelihatan. N.I.O.H.O.A. menoleh ke belakang, melihat ketiga lawannya tidak mengejar lega hatinya, segera dia memanggil, Kim Heng, Kim Heng. Tidak mendapat jawaban Kim Biki, mendadak didengarnya suitan panjang dari kejauhan, suaranya berisi laksana pekehkan naga. N.I.O.H.O.A. kaget, pikirnya, orang ini jelas bukan Kim Biki tapi luakangnya jelas lebih tinggi dari Biki. Suitan itu semakin dekat, N.I.O.H.O.A. pasang telinga, lapat-lapat dia mendengar orang yang bersuit ini juga mengerutu, apa yang dikatakan tidak jelas, tapi dua patah kata terakhir dapat didengarnya dengan jelas, orang itu membentak minggir. Disusul suara Loh Ting Chi mengiakan, lalu terdengar langkah mereka turun gunung. N.I.O.H.O.A. keheranan, entah siapa orang itu ternyata mampu memukul mundur dua wisu kosen dan ting tiong'ai yang menjadi kepala dari ngergokan. Sementara itu N.I.O.H.O.A. sudah berada di perkemahan di mana Kim Biki tidur, pikirnya, biar kutemui Biki lebih dulu, kemah sutera milik Kim Biki masih tergantung di pohon menutupi batu bundar di bawah pohon, namun kuda yang tertambat di bawah pohon sana tinggal seekor. Berdebar jantung N.I.O.H.O.A. teriaknya, Kim Heng, Kim Heng, angin gunung menghembus lewat, kemah sutera itu melambai. Namun di dalamnya tiada jawaban. Tanpa hiraukan pantangan dan tidak takut diomeli Kim Biki, seger N.I.O.H.O.A. melompat ke dalam seraya menyingkap kemah. Di dalam kosong, tiada bayangan seorang pun. Kemah Kim Biki ini terbuat dari benang sutera alam dari Tian San, bila dilipat menjadi kecil dan ringan, di pasaran susah dibeli dan harganya juga tidak ternilai, ternyata oleh Kim Biki tinggal pergi begitu saja, jelas dia pergi secara tergesa-gesa dan tidak sempat membawa barang-barang miliknya. Aneh, soal apa yang dia takuti? Mau lari kenapa tidak memberitahu kepada ku? Tengah dia berpikir tiba-tiba terasa angin berkesyur di belakang, lekas N.I.O.H.O.A. menoleh. Tampak di atas batu bundar sudah berdiri seorang pemuda berusia 20-an, beralis tegak bermata terang, sikapnya gagah dan berwibawa. Wajahnya kelihatan gusar menatap galak kepada N.I.O.H.O.A. N.I.O.H.O.A. keheranan, lekas dia memberi hormat. Sapanya, terima kasih, saudara telah mengebah ketiga cakar alap-alap. Siapa kau tiba-tiba pemuda itu membentak kepadanya? Sudah tentu N.I.O.H.O.A. bingung, namun dia bersikap sopan, sahutnya, siau te N.I.O.H.O.A. Mohon tanya siapakah si dan nama besar saudara. Pemuda itu mendengus, jengeknya, oh, kau bernama N.I.O.H.O.A. Agaknya dia belum pernah dengar nama yang masih asing bagi dirinya maka merasa heran. Segera dia bertanya, apakah Kim Biki bersama engkau? Betul apa kau kenal dia? Kalau demikian kita terhitung orang sendiri. Orang sendiri, perkataan N.I.O.H.O.A. menusuk pendengarannya, seketika masa mukanya. Di mana dia? Tadi dia tidur di sini, tapi sekarang entah ke mana. Kau tidak tahu, aku tahu. Jelas dia tidak berani menemui aku. Lalu sembunyi, Rim, tidak tahu malu. Akhirnya N.I.O.H.O.A. tidak sabar, katanya, aku tidak tahu kau pernah apa dengan dia, entah benar dia takut kepadamu maka menyembunyikan diri. Tapi dia adalah sahabat baikku, tidak boleh kau sembarangan menghina temanku. Memangnya aku juga akan mencacimu, kalian berdua memang tidak tahu malu. Kenapa aku tidak tahu malu? Jangankah sembarangan memaki orang? Kalau tidak kau jelaskan, aku, aku. Kalau ku katakan hanya mengotori mulut saja, aku ingin tanya, apa kehendakmu? Aku tidak ingin apa-apa, tapi jangan kau memaki orang senakmu sendiri, cukup asal kau minta maaf saja. Ternyata pemuda itu makin marah, seret dia melolos pedang malah. Bentaknya, kau pemuda bergajul, berani kau menuntut aku minta maaf malah. Lekas cabut pedangmu. Tidak salah tidak berdosa berulang kali dirinya dicacimaki, karuan N.I.O.H.O.A. naik pitam. Serunya, aku tidak pernah mengenalmu. Bagaimana kau tahu kalau aku bergajul? Tidak usah cerewet, hayo cabut pedangmu. Untuk apa mencabut pedang? Akanku hajar kau bocah tidak tahu adat ini. Berkerut alis N.I.O.H.O.A., katanya, tanpa sebab kenapa aku harus, tiba-tiba didengarnya angin menyambar, itulah gerakan pedang yang menusuk, ternyata ujung pedang orang sudah menuding mukanya. Berapa cepat dan lihai gerakan pedang orang, N.I.O.H.O.A. tidak duga gerakan pedang orang secepat itu, jelas dia tidak sempat berkelit, terpaksa dia cabut pedangnya menangkis. Tiba-tiba pedang lawan serong ke pinggir, bila N.I.O.H.O.A. sudah mencabut pedangnya, mendadak pedangnya melingkar balik. Terang dua pedang beradu menerbitkan percikan kembang api, keduanya sama tergeliat. Karuan N.I.O.H.O.A. melenggong, maklum gerak mencabut pedang menangkis pedang lawan sudah terlambat serambut. Kalau orang itu menusuk langsung, sebelum dirinya sempat mencabut pedang matanya sudah tertusuk. Tapi dia sengaja miringkan dulu pedangnya baru menyerang secara sungguhan, jelas tujuannya hanya memaksa N.I.O.H.O.A. beradu pedang, bukan mau melukainya. Cepat sekali seret, seret, seret beruntun orang itu menyerang pula tiga jurus, bentaknya, marilah kita bertanding, setelah pedang N.I.O.H.O.A. terlolos, serangannya ternyata tidak kenal kasihan. Beruntun N.I.O.H.O.A. mundur tiga langkah, setiap langkah mundur mematahkan sejurus serangan lawan, setelah mundur tiga langkah baru dia memperkokoh kedudukannya bertahan sama kuat dengan lawan. Tapi serangan orang itu tidak kendor, setelah dia kembangkan permainan pedangnya, laksana damparan gelombang sungai yang bergulung-gulung N.I.O.H.O.A. didesaknya kerepotan, hanya mampu bertahan tak sempat memberi penjelasan tentang kesalahpahaman ini. Padahal N.I.O.H.O.A. juga belum tahu kenapa lawan salahpaham terhadap dirinya. Setelah puluhan jurus baru N.I.O.H.O.A. tersirap kaget, batinnya, kecuali lewekannya bukan tandingan M.I.O.T. Yang Hong, permainan pedangnya agaknya lebih hunggul dari M.I.O.T. Yang Hong, sejak keluar kandang, dalam permainan pedang boleh dikata N.I.O.H.O.A. belum pernah ketemu tandingan, walau pernah dikalahkan M.I.O.T. Yang Hong, namun bukan kalah dalam permainan pedang, tapi setelah dia berhadapan dengan pemuda ini, dia benar-benar bertemu lawan tangguh. Lawan lebih untung menyerang lebih dulu, setelah puluhan jurus baru N.I.O.H.O.A. berhasil memperbaiki posisinya, kini dia sudah berhasil menarik sedikit keuntungan. Mendadak orang itu mendengu selalu berkata, sayang, sayang, apanya yang sayang tanya N.I.O.H.O.A. Orang itu berkata, ilmu pedangmu cukup lumayan, sayang kau ini bergajul yang tidak tahu malu. Beruntun dirinya dimaki pemuda bergajul, karuan N.I.O.H.O.A. naik darah, bentaknya, kau tidak tahu aturan. Coba jelaskan, di mana aku, belum habis dia bicara mendadak lawan menyelingap maju, pedangnya menyerang dengan jurus menusuk lubang langit cerah, ujung pedang menusuk dada. Dengan Ihsing Hoanwi N.I.O.H.O.A. menghindar, beruntun dan melancarkan dua gerakan ilmu pedang yang menakjubkan baru berhasil mematahkan sejurus serangan pedang lawan. Tapi mulut orang bicara kaki tangannya sedikit pun tidak kenur. Karena dicecar laksana hujan badai, N.I.O.H.O.A. tak bisa buka suara, seluruh perhatian harus ditumpahkan untuk menghadapi serangan lawan. Akhirnya N.I.O.H.O.A. sadar, pikirnya, aku harus anggap dia sebagai musuh baru dapat menandingi dia segera dia buang jauh pikiran yang merisaukan hati, matanya menatap gerakan pedang lawan, setiap jurus serangan dipunahkan, tipu dilawan tipu. Ilmu pedang pemuda ini berkembang secara terbuka seperti seorang jenderal yang memimpin pasukan di Medan Laga menggempur musuh secara terbuka tidak pakai tipu muslihat atau jebakan. Tapi dari gerakan yang sederhana dan kelihatan biasa itu justru dapat dinilai kehebatan permainannya. N.I.O.H.O.A. harus melawannya sampai seratus jurus lebih, namun sejauh ini dia tak mampu menemukan kelemahan lawan. Mau tidak mau di samping memuji hatinya amat kagum pula. Ilmu pedang pemuda ini sudah mencapai taraf sederhana kembali ke mumi, angkat berat bagai ringan, gerakan kaku mengatasi kelincahan, walau latihannya belum matang, tapi permainannya jelas lurus, agaknya dia lebih menyelami intisari ilmu pedang tingkat tinggi dari aku. Lalu terbayang olehnya waktu Kim Biki memberi komentar tentang permainan pedangnya yang masih belum sempurna tempoh hari, sekarang benar-benar diresapinya kekurangannya setelah menghadapi lawan yang satu ini. Sekaligus terasakan pula olehnya bahwa kepandaian pemuda ini pasti satu sumber dengan Kim Biki, walau Kim Biki tidak bersenjata pedang. Karena pikiran sedikit terpecah, pedang orang itu menjungkit naik dengan jurus li kong siya ciok, lengan baju N.I.O.H.A. ditusuknya berlubang, syukur N.I.O.H.A. bergerak secara cepat seraya berputar, begitu dekat lantas menyingkir, sekali tutul lantas mundur, kalau tidak pedang lawan tentu sudah melukai pergelangan tangannya. Menghadapi lawan tangguh yang setaraf, makin menyalah semangat tempur pemuda itu, setelah menjengek dia berkata coba saja berapa jurus kau mampu melawanku lagi, mendadak sinar pedang bergulung-gelung, hawa pedang menyambar kian kemari, sekujur badan N.I.O.H.A. seperti terbungkus di dalam gerakan pedangnya. Lekas N.I.O.H.A. konsentrasikan pikiran, bila pertempuran mencapai puncaknya, keadaannya boleh dikata sudah melupakan antara aku dan kau. Yang tampak dalam pandangannya hanyalah gerak pedang lawan belaka. Dalam ilmu pedang tingkat tinggi walau gerakan kaku dapat mengalahkan kelincahan, namun bagi dua lawan yang bertanding bila kepandaian belum mencapai taraf yang paling tinggi, satu lurus yang lain aneh, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, hingga susah dibedakan mana yang lebih unggul. Padahal bukan N.I.O.H.A. tidak memahami arti dari intisari ilmu pedang, soalnya lawan memang lebih mendalam dan memperoleh didikan yang murni dan petunjuk lurus, ketimbang dirinya yang mahir tanpa guru. Tapi N.I.O.H.A. sudah meresapi kesaktian Bu Beng Kiam Hoat. Reaksinya menghadapi segala perubahan jelas lebih unggul dari lawannya gerakan Bu Beng Kiam Hoat seperti tidak teratur dan tidak pasti mengikuti teori, kelihatannya kacau balau, namun memiliki gerakan khusus yang benar-benar dapat diandalkan. Setelah seratus jurus, gerakan N.I.O.H.A. makin lewasa dan lancar serta mantap, menyerang atau bertahan sudah mencapai tingkatan yang sempurna. Tiba-tiba N.I.O.H.A. teringat akan teori yang berbunyi aku sebagai poros halang, daripada lawan memegang peranan lebih baik aku sebagai poros mengikuti gerakan lawan. Selanjutnya dia mainkan golokilat keluarga Beng dalam permainan ilmu pedang, titik beratnya tetap ada arti ilmu pedang yang sesungguhnya, seperti tanpa aturan asal pedangnya terayun dan menyerang, namun gerakannya melebih kilat. Kalau titik kelemahan lawan tidak diketemukan, biarlah diri sendiri menciptakan kelemahan lawan itu. Keduanya menumpahkan perhatian dalam bertanding pedang, entah berapa lama mereka berhantam, keadaan tetap seimbang, susah dibedakan mana yang menang atau kalah. Namun setelah diserang oleh berbagai permainan pedang N.I.O.H.A. yang beratus ragam itu, mau tidak mau makin goyah keyakinan pemuda itu. Dalam suatu kesempatan, pedang orang itu ke kiri menyerang dengan jurus Tian San Soat Beng, salju gugur di puncak Tian San, ke kanan menyerang dengan Gin Hon Hu Jai, lelaki perak memanggulat kayu, jurus pertama keras dan deras, jurus kedua cepat lagi cekatan, serangan pedangnya amat ganas dan keji. Tapi dalam melancarkan kedua jurus ini, tanpa merasa dia menunjukkan sedikit lubang. Kontan N.I.O.H.A. bergerak dengan Kim Kiam Tukot, jarum emas membebaskan malapetaka, pedangnya menusuk seraya membentak, lepas pedang. Jurus Kim Kiam Tukot yang dilancarkan N.I.O.H.A. menyelinap tepat di saat lawan memperlihatkan kelemahan, tepat pada waktunya melumpuhkan kelemahan itu, sungguh hebat dan menakjubkan sekali. Jikalau lawan tidak segera membuang pedang, pergelangan tangan pasti tertusuk berlubang atau putus. Tak nyana perubahan memang sukar dijajaki, pedang lawan memang dibuang, tapi pedang itu meluncur lurus bagai anak panah. Itulah jurus lemparan pedang yang lihai dari Tiansan Kiam Hoat untuk memperbaiki posisi yang terdesak, namanya Hwe Ilyong Chaitian, naga terbang di udara. Tujuan N.I.O.H.A. hanya memaksa lawan melempar pedang, tidak bermaksud melukainya maka dia tidak menduga bahwa lawan. Melempar pedang menyerang dirinya dengan maksud mengadu jiwa. Jarak teramat dekat, begitu pedang lawan ditimpukan, daya luncurnya kencang lagi, N.I.O.H.A. tidak mungkin berkelit, menangkis dengan pedang juga tidak sempat atau tak mampu melawan luncuran kuat pedang itu, secara refleks dia menjatuhkan badan ke belakang hingga badan sejajar dengan tanah. Pedang lawan menyambar lewat di depan hidungnya. N.I.O.H.A. gunakan jurus Kihawai Ilyong Chaitian, angkat obor menerangi langit, ujung pedangnya menyampuk ke arah setiang pedang panjang yang meluncur tiba itu memblok arah meluncur jatuh ke pinggir. Untung reaksi N.I.O.H.A. cepat dan gerakannya pun lincah, hingga timpukan pedang lawan dapat dihindarkan, pedang lawan pun disampoknya jatuh ke jurang, kelihatannya gerakannya sederhana, padahal sudah memeras seluruh tenaga dan kemampuannya. Waktu N.I.O.H.A. meletik berdiri pula, baru terdengar suara pedang jatuh di dasar jurang, sudut matanya menangkap gerakan orang itu yang lari ke belakang batu besar di mana kuda N.I.O.H.A. ditambat langsung dia melompat ke punggung kuda seraya memaki, bocah bagus, persoalanku dengan kau belum habis, tunggu saja perhitunganku. Kalau pedangku yang terebut ini tidak aku balas, aku bersumpah tidak jadi manusia. Baru sekarang N.I.O.H.A. sadar, merebut senjata lawan dianggap penghinaan yang terbesar bagi kaum persilatan, tidak heran kalau pemuda itu amat gusar. Tapi dirinya terdesak keadaan, dalam keadaan seperti tadi, kalau dirinya tidak memukul jatuh pedang lawan, bagaimana dirinya bisa menyelamatkan diri? Lekas N.I.O.H.A. berteriak, Saudara kembalilah, aku, aku minta maaf kepadamu. Tapi kuda itu sudah dilarikan kencang ke arah timur, sekejap saja sudah lari jauh mana bisa memanggilnya kembali? N.I.O.H.A. menghela nafas, lalu geleng-geleng kepala. Rembulan sudah merambat ke barat, tidak lama lagi bakal terang tanah. Kim Biki pergi naik kuda, jelas takkan kembali lagi, terpaksa N.I.O.H.A. menurunkan kemas serta menggulungnya dalam buntalan, dengan mengembangkan ginkang dia turun gunung. Harinya mengharap Kim Biki menunggu dirinya di bawah gunung. Setelah bertemu dengan Kim Biki baru dia akan tahu asal usul pemuda yang melambrak dirinya. Di bawah gunung dia tidak menemukan Kim Biki, tapi samar-samar melihat tiga bayangan orang yang berjalan di sebelah depan. Ketiga orang ini bukan lain adalah Lo Ting Chi, Yap Kok Wee dan Ting Tiong Ai. Seorang diri, habis bertempur sengit lagi, sudah tentu N.I.O.H.A. tidak berani melabrak mereka pula, namun dia ingin mencuri dengar pembicaraan mereka, terpaksa dia sembunyi di semak-semak kerumput mencuri dengar percakapan mereka. Yap Kok Wee sedang berkata, kalian dengar derap lari kuda tidak? Dua kali beruntun ku dengar semua, Ting Tiong Ai berkata, kalau tidak salah yang satu ke timur yang lain ke barat untung tidak lari ke arah kita. Aneh, kenapa mereka tidak searah lagi? Kenapa dibuat heran? Ucap Yap Kok Wee, kedua bocah itu sebelumnya tidak berjanji, waktu bocah di atas gunung itu melarikan diri, bangsa cilik itu lagi berhantam dengan kita. Bangsa cilik yang lari belakangan tentu mengira temannya itu pulang ke Giyok Jiusan, mereka kira dua orang yang lari naik kuda itu adalah N.I.O.H.A. dan Kim Biki, di luar taunya bahwa N.I.O.H.A. masih berada di belakang mereka. Yap Kok Wee berkata dengan Mas Gul, sungguh tak nyana perjalanan kita kali ini sia-sia. Lo Ting Chi mendengus, katanya, siapa bakal menyangka bocah yang satu itu pun muncul, kita masih untung, bila ketiga bocah itu bergabung, mungkin kita sudah kecundang. Ting Tiong A.I. berkata, bocah yang datang belakangan itu apa benar putra Kim Tiok Liu? Memangnya tiruan jengek lo Ting Chi, jikalau aku tidak yakin bahwa dia putra Kim Tiok Liu, memangnya aku sudi membungkuk-bungkuk kepadanya, dia suruh kita enyah, aku lantas menyingkir. Hehe, agaknya kau mencertawakan yaliku yang kecil tadi? Ting Tiong A.I. tersipu-sipu, katanya, ah tidak, mana aku berani bersikap demikian. Loto aku, kau justru pandai melihat gelagat. Kalau seorang putra Kim Tiok Liu saja kita tidak perlu takut, tapi ilmu pedangnya pasti lebih tinggi dari bocah Si N.I.O. itu, bila mereka bergabung, mana bisa kita melawannya? Apalagi kita tak berani berbuat salah kepada Kim Tiok Liu. Laki-laki sejati tidak mau rugi di depan, lari adalah jalan utama. Percakapan selanjutnya tidak jelas lagi. Waktu N.I.O. HOA berdiri dan melongo ke bawah, bayangan ketiga orang itu sudah tidak kelihatan. Kejut dan girang hati N.I.O. HOA, pikirnya dengan tertawa getir, kalau aku tahu dia putra Kim Tiok Liu, aku tak berkelahi dengan dia. Ah, tiada hujan, tiada angin, tahu-tahu bermusuhan dengan Kim Sioh Hiap. Tapi Kim Tiok Liu hanya punya satu anak lelaki, jelas Kim Biki bukan anaknya, Lapi mereka sama marga Kim, mungkin dia anak pamannya, maka dia pun kembali mencari Biki Lapi. Kenapa dia memaki aku? Pemuda bergajulan I.I.O. HOA bukan pemuda dungu, tapi satu kemungkinan itu tak berani dia memikirkannya. Maka dengan perasaan tak karuan dia melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan selamat tak terjadi apa-apa, hari itu dia sudah memasuki wilayah Jiktatbok. Di pinggir pegunungan ada sebuah kota kecil tapi merupakan urat nadi bagi kehidupan orang-orang yang hidup di pegunungan, kota kecil yang subur dan makmur ini membawa kesejahteraan dan sentosa bagi hidup mereka di atas gunung. Setiap hari kelima, orang-orang gunung turun ke kota menjual hasil cocok tanamnya, barter dengan garam, beras serta sandang dan peralatan rumah tangga. Maka kota kecil ini berpenduduk ratusan keluarga, ada puluhan toko dan sebuah hotel. Di tengah jalan I.I.O. HOA sudah mencari tahu, maju lebih jauh setelah melewati pingan kip ini adalah daerah pegunungan yang jarang dijelajahi manusia, maka di kota itu dia harus beli ransum atau perbekalan lainnya. Dia anjurkan kepadanya bila orang asing dan belum jelas seluk-beluk pegunungan di sini, supaya mencari penunjuk jalan, kalau tersasar di atas gunung salah-salah bisa mati kelaparan atau dimakan binatang buas. Tahu betapa sulitnya menempuh perjalanan selanjutnya, N.I.O. HOA jadi rindu kepada Kim Biki, bila seperjalanan dengan dia tentu lebih leluasa. Kedatanganku ini hendak nenuntut balas kepada Bengko Ancao, kalau cari penunjuk jalan bisa membuat dia celaka, terpaksa aku menempuh perjalanan seorang diri. Hari itu bukan hari pasaran, maka kota kecil ini sepi-sepi saja. N.I.O. HOA menyiapkan ransum dan perbekalan yang diperlukan. Malam itu dia bermalam di hotel satu-satunya yang ada di kota kecil itu. Waktu itu hari sudah petang, di luar hotel terdapat sebuah istal yang terbuat dari papan, seorang kacung sedang keluar dari istal dan menutup rapat pintunya. Tiba-tiba N.I.O. HOA mendengar ringkik kuda yang sepertinya sudah dikenal baik, tergerak hatinya, segera dia menoleh ke dalam istal, dilihatnya seekor kuda berbulu putih sedang makan rumput. Sayang tabir malam sudah menyelimuti jagad raya, hingga susah dia melihat jelas. Karena kacung itu sudah keburu menutup pintu istal. Kuda tunggangan Kim Biki kebetulan seekor kuda putih, namun karena tidak melihat jelas N.I.O. HOA tidak berani memastikan. Karena curiga ia menghampiri kacung itu mengajaknya ngobrol. Kacung itu bertanya, Cuan apa kau mau menginap betul? Apakah penginapan ini penuh? Beberapa hari ini sepi-sepi saja, hari ini baru ada dua tamu. Untuk apa kau cari tahu? Ah, tidak. Aku khawatir tidak ada kamar kosong lagi. Kacung itu tertawa, Katanya, Mau sepuluh kamar juga ada. Silakan masuk. Berapa usia kedua tamu itu? Apakah seperti diriku datang dari luar daerah? Kacung itu menatap N.I.O. HOA sikapnya dingin, Selamanya aku tidak suka turut campur urusan orang lain, tidak aku tanya mereka datang dari mana. Berapa usia mereka aku juga tidak bisa menaksir, jelasnya satu berjenggot, yang lain tidak, usianya mungkin lebih tua dari aku. Untuk apa kau tanya usia mereka? N.I.O. HOA tertawa kikuk, katanya hanya tanya sambil lalu saja, pemilik hotel mengamati N.I.O. HOA penuh perhatian, katanya, Siwan kau si apa aku si N.I.O. N.I.O. to'aya kau mau kemana? Mau cari kerjaan di A.O.K.Hek Chowbeng. Pemilik hotel melenggong, katanya mau pergi ke A.O.K.Hek Chowbeng, kenapa tidak lewat jalan datar? Lewat pegunungan lebih dekat, di sana memerlukan banyak tenaga. Tapi daerah pegunungan belakangan ini tidak aman, apakah sudah tahu? Aku tidak punya apa-apa takut apa. Baiklah, ku beri satu kamar, kau sudah makan malam belum sudah makan di pasar tadi. N.I.O. to'aya, kau baru minum arak bukan dari mana kau bisa tahu? Aku mengendus bau arak yang wangi, dalam kantong kulitmu kau membawa arak anggur bukan? N.I.O. HOA tertawa katanya betul, kau memang lihai, arak apapun dapat kau tebak dari bau wanginya. Pemilik hotel berkata dalam kota kecil ini tidak pernah menjual arak anggur seperti yang kau bawa itu. Betul arak anggur ini ku beli di perjalanan lima hari yang lalu. Pemilik hotel manggut, namun sikapnya menunjukkan sikap kurang percaya. Tapi dia tidak banyak bicara, katanya maaf ya Tuan, hotel kami serba sederhana, kelambu pun tiada. Untung sudah tiba musim dingin, jadi tidak banyak nyamuk. Tidak jadi soal. Aku sudah biasa tidur di hutan. Silakan Tuan istirahat setelah pemilik hotel pamitan, N.I.O. HOA menutup pintu kamarnya. Ternyata jendela kamar juga sudah ambrol, meski tidak ada nyamuk, tapi angin malam yang dingin cukup menyiksa juga. Untung dia membawa kain tenda Kim Biki, maka sambil menggelar tenda sutra itu dah menggumam, tenda sutra sebagus ini, ditinggal pergi begitu saja, untung aku memungutnya. Perkataannya ini diucapkan dengan tekanan luwekangtong imjibbit tujuannya supaya didengar oleh Kim Biki, walau suaranya rendah, namun dia yakin beberapa kamar di sekitarnya bila dihuni orang pasti mendengar jelas. Tapi setengah jam kemudian, keadaan tetap tenang-tenang. N.I.O. HOA agak kecewa, segera diaturunkan kantong kulitnya mulai minum arak anggurnya sambil ketuk meja bersenandung. Tiba-tiba sebuah suara serak tua di kamar sebelah mendengu sekali lalu mengomel, sialan, tengah malam buta rata masih mengomel melulu, kau tidak tidur orang lain sudah mengantuk, maka N.I.O. HOA tau kamar sebelah ada orang tapi sayang bukan Kim Biki, agaknya seorang lelaki tua. N.I.O. HOA tau diri, segera dia buka baju, tanpa bersuara lagi dia naik keranjang. Lampu minyak di atas meja dibiarkan tetap menyala tidur di dalam tenda sutra yang berbau wangi, pikiran N.I.O. HOA gundah gulana tidak bisa pulas. Mendadak didengarnya suara menggeros yang keras di kamar sebelah, karuan N.I.O. HOA agak heran, batinnya, orang tua biasanya susah tidur, baru saja mengomel, masa sekejap ini sudah menggeros. Bau wangi dalam tenda sutra itu ternyata makin menyejukkan. Perasaan. N.I.O. HOA sudah mulai layap-layap, hampir saja dia sudah terlena, mendadak hatinya berontak, pikirnya, tidak beres. Bagaimana mungkin tenda ini mengeluarkan bau harum? Apakah bukan bau wangi yang memabukan lekas diakerahkan lewekang supaya dirinya tidak terbius oleh bau harum itu? N.I.O. HOA masih ragu-ragu, segera dia bangkit mengenakan pakaiannya pula, duduk di depan jendela mengawasi bulan sabit yang bercokol di angkasa. Pengah dia terlongong, sukar memutuskan apakah harus keluar memeriksa keadaan sekitarnya, mendadak didengarnya pintu kamarnya diketuk orang. N.I.O. HOA merendahkan suara bertanya, siapa? Orang di luar tertawa cekikikan, katanya, kau tidak kenal suaraku? N.I.O. HOA berjengkrak girang, lekas dia membuka pintu. Siapa lagi yang datang kalau bukan Kim Bikki? N.I.O. HOA berteriak tertahan, ternyata memang kau di sini. Di empat penjuru lautan adalah saudara, di ujung langit seumpama bertetangga. Kamarku berada di seberang, bukankah boleh terhitung bertetangga? Riang hati N.I.O. HOA, tiba-tiba dia teringat orang tua di sebelah, katanya merendahkan suara, kita cari tempat di luar saja, jangan mengganggu orang di kamar sebelah. Kim Bikki tertawa katanya, tak usah khawatir, sebelum terang tanah dia tidak akan bangun. Segera N.I.O. HOA mengerti katanya, tak heran aku pun mencium bawa wangi, jadi kau menggunakan bius harum? Aku gunakan wangi tenteram dari Persia. Umumnya bius wangi merusak kesehatan badan, hanya wangi tenteram ini dapat untuk menenangkan pikiran dan membuyarkan tekanan batin, orang akan tidur sepanjang hari tanpa mengganggu kondisi orang. Kalau tahu kau menggunakan wangi tenteram, tadi aku tidak usah kerahkan lewekang untuk melawan khasyiatnya. Ya, untung kau mengerahkan lewekang kalau tidak sekarang tentu kau sudah tidur pulas. Orang tua di sebelah agaknya juga kaum persilatan, namun sebelum kita mengetahui asal-usulnya, biarlah dia tidurnya nyak saja. Mendengar orang menekankan suara kita tergerak hati N.I.O. HOA namun segera dia paham katanya, pemilik hotel ini apakah orang kalian? Betul, dia salah seorang tobak dari Laskar Gerilia, begitu kau masuk dia sudah menaruh curiga kepadamu. Lalu aku bisa beritahu kepadanya, kau adalah temanku, baru dia berani pergi tidur. Sungguh aku tidak duga di sini aku bisa bertebu pula dengan kau. Aku kan sudah berjanji akan menunjukkan jalan, janji harus ditepati. Sesaat lamanya N.I.O. HOA bungkam, tak tahu bagaimana dia harus bicara lebih lanjut melihat orang mengawasi tenda sutera, N.I.O. HOA berkata, tenda sutera ini milikmu, sekarang ku kembalikan kepada pemiliknya. Merah muka Kim Biki, katanya, untung kau, kalau orang lain yang pernah memakai tendaku ini, selanjutnya akan ku buang saja. N.I.O. HOA tidak mengerti kenapa muka orang mendadak merah, katanya, barang sebagus ini kenapa sembarang dibuang? Malam itu, malam itu aku terpaksa harus pergi. Aku tahu bila orang tiba, ketiga cakar alap-alap itu pasti mencawat ekor. Akhirnya kau bersuah dengan dia. Bukan bersuah saja, tidak hujan, tidak angin kami malah bertelahi. Siapakah dia? Bagaimana ilmu pedangnya? Hebat sekali, sebetulnya aku bukan tandingannya, belakangan syukur aku menang satu jurus, dia marah-marah kepadaku terus pergi membawa kudaku. Kalau begitu kau tentu sudah tahu siapa dia? Ketiga cakar alap-alap bilang dia adalah putra Kim Tiokliu itu, tapi entah benar. Kalau ilmu pedangnya tulen, memangnya orangnya tiruan? Dia bernama Kim Bik San, putra Kim Tai Hiap yang kau kagumi, murid Kang Hei Tian yang tersayang. Nyeo Hoa terbelalak kaget dan senang. Kaget lantaran Kim Tiokliu adalah orang yang paling diakagumi, namun tanpa sebab dirinya telah mengikat pertikaian dengan dia. Girang karena dirinya mampu mengalahkan putra seorang jago pedang nomor satu di seluruh jagad ini, jauh di luar dugaan dan lebih menyenangkan daripada setelah dia mengalahkan Tong Hian Chu yang menjadi tai susioknya. Eh, kenapa kau? Ketakutan sampai linglung goda Kim Biki. Kejadian ini sungguh di luar dugaanku. Aku tidak tahu kenapa. Kau takut kepadanya. Dia bernama Kim Bi San, Kau bernama Kim Biki, agaknya kalian. Perlahan suara Kim Biki, sekarang aku pun tidak perlu membohongimu lagi. Dugaanmu memang benar, kami adalah saudara sekandung. Nyeo Hoa terperanjat, serunya, kalian saudara sekandung semula di akhirah. Salah satu adalah anak paman, karena Kim Tiokliu hanya punya seorang putra. Tolong, tolong kau menghadap ke sana. Kenapa Nyeo Hoa heran dan bingung? Kim Biki bersungut, kau sudah janji akan patuh kepadaku, jangan banyak tanya. Nyeo Hoa sudah menduga, namun dia tidak berani percaya dugaannya betul. Segera dia membalik badan, ingin dia tahu apa yang akan dilakukan Kim Biki. Sesaat kemudian dengan suara lembut Kim Biki bersuara, nah, sekarang boleh kau membalik kemari. Bila Nyeo Hoa membalik, dilihatnya Kim Biki sudah menanggalkan topi mencopot jutibah luarnya bagian dalam ternyata pakaian perempuan bersulam kembang. Rambut yang panjang terurai mayang menyentuh pundak, gaun panjang yang berwarna merah muda mulus, tampak senyumannya begitu elok bak bunga mekar. Kim Biki bukan lagi seorang pemuda cakap tapi seorang gadis jelita yang rupawan. Meski sudah menduga sebelumnya taurung Nyeo Hoa menjubelek saking kaget. Senyum Kim Biki secara sinar mentari di pagi hari, tipinya merah, katanya perlahan, kau sudah paham sekarang? Dia engkohku, aku adalah adik perempuannya. Berbagai persoalan yang semula membingungkan, seketika jelas duduk persoalannya sekarang dimaklumi kenapa kadang-kadang dia melihat Kim Biki merah mukanya tanpa sebab, bermalam di hotel minta dua kamar, di hutan juga suruh dirinya tidur ke tempat yang jauh, maklum lantaran dia seorang gadis. Kini dia pun mengerti kenapa waktu berhadapan dengan dirinya Kim Bik San marah-marah dan memakinya bergajul. Karena dia adalah engkoh Kim Biki. Apa saja yang pernah dikatakan engkohku kepadamu tanya Kim Biki? N.Y.O.H.O.A. hanya menjawab samar-samar, tidak banyak yang dia katakan. Setelah mengebah ketiga cakar alap-palap itu, mungkin dia belum tahu asal usulku, maka dia agak salah paham terhadapku. Lega hati Kim Biki, katanya apakah seperti aku salah paham terhadapmu waktu di Siaw Kim J. Wan dulu? Salah paham yang satu ini berbeda dengan salah paham yang dulu itu, namun N.Y.O.H.O.A. hanya tertawa getir dalam hati, mana dia berani menjelaskan. Agaknya Kim Biki juga segantanya soal itu, katanya tertawa, kenapa aku takut terhadap engkohku, tentu kau merasa heran bukan? Saudara tua bagai orang tua, biasanya engkohmu tentu amat keras kepadamu. Kau keliru. Engkohku berbeda dengan ayah, wataknya mirip gurunya malah. Yang kemaksud sudah tentu adalah tabiatnya bukan aku takut kepadanya tapi aku tidak mau ribut dengan dia kau tidak tahu, dia paling suka menasehati orang. N.Y.O.H.O.A. membatin, siapa bilang aku tidak tahu, aku sudah merasakan sendiri. Tiba-tiba Kim Biki tertawa cekikikan, katanya lebih lanjut, bicara soal ini agaknya engkohku lebih menonjol dari gurunya dia bukan lagi keren atau berwibawa lebih tepat kalau dikatakan terlalu brengsek. Ada kalanya aku malah merasa kesal dan benci padanya. Tapi kalau gurunya memang patut disegani, tanpa marah juga sudah menunjukkan wibawanya walaupun dalam pandanganku dia juga sedikit brengsek, namun siapapun yang berhadapan dengan dia pasti menaruh hormat dan segan. Oh, ya belum ku jelaskan siapa guru engkohku. Maka Kim Biki berkata pula, supekku adalah Kang Hei Tian, puluhan tahun dia lebih ternama dari ayahku, tentunya kau juga sudah tahu. Lue kang supekmu nomor satu di kolong langit, sedang ilmu pedang ayahmu nomor satu. Kaum persilatan mana yang tidak tahu akan hal ini. Nomor satu di kolong langit, ku kira belum tentu, kata Kim Biki, kan masih ada cosuhku. Tapi beliau sudah lama mengasingkan diri di luar lautan, kaum buh mengira beliau sudah meninggal sebenarnya masih panjang umur. Apalagi kecuali kakekku kan masih ada kau. N. Y. O. Hoa menyengir, katanya, mana aku setimpal disejajarkan dengan ayahmu. Sekarang kau memang bukan tandingan mereka, namun bicara soal ilmu pedang, belum tentu kau bukan tandingan ayah. Baiklah sekarang kita lanjutkan ceritaku tadi. Sampai di mana ceritaku tadi? Sampai supekmu Kang Hei Tian Tai Hiap. Kang supek punya dua anak. Yang tua bernama Kang Xiang Bong, anak kedua bernama Kang Xiang Haun. Usia Kang Toa Ko jauh lebih tua daripada kami bersaudara, tahun ini hampir genap 30 tahun, sejak lama sudah menonjolkan nama di kalangan Kang O, sekarang berada di rumah Chiang Bun Suhengnya yaitu Yak Bok Hoa. Yak Bok Hoa adalah murid tertua Kang Supek, pemimpin Laskar Gerilia yang berpangkalan di Sujuan Barat. Kebetulan usia Kang Jiko sepantaran dengan Nengkoh Ku, dilahirkan pada bulan dan tahun yang sama, tahun ini berusia 20. Sejak kecil mereka bermain bersama seperti saudara kandung sendiri. Kang Supek dan ayah meniru kelo orang kuno mendidik anak. Kang Jiko berguru kepada ayahku, sedang Nengkoh Ku menjadi murid penutupnya. Istri Kang Supek bernama Kok Tiong Lian, anak pungut Kok Chi Hoa mantan Chiang Bun Jin Bin Sanpei. Puluhan tahun yang lalu Kok Chi Hoa sudah meninggal, murid-murid Bin Sanpei mau angkat bibi Kang menjadi Chiang Bun, namun ditolak, ternyata dia juga yang menjabat akhirnya. Kedua keluarga kami sebetulnya hidup bertetangga, belakangan setelah bibi Kang menjabat Chiang Bun Jin Bin Sanpei, keluarga Kang Supek lantas pindah ke Bin San, hanya Kang Jiko saja yang tetap tinggal di rumahku. Sementara Nengkoh Ku ikut gurunya tinggal di Bin San, belum tentu setahun pulang sekali. Maka tabiatnya lama-kelamaan meniru gurunya, tidak mirip ayahku lagi. N.Y.O. Hoa tertawa, katanya, kan wajar, dekat arang menjadi hitam, dekat kapur menjadi putih, tabiat seseorang kadangkala memang bukan pembawaan. Kang Tai Hiap berbudiluhur dan disegani, merupakan simbol kebesaran kaum persilatan, engkohmu bisa meniru dia, kan bagus. Tapi lain pula tabiatku, dia baru 20 tahun sudah mirip kakek. Terus terang, aku amat patuh dan hormat kepada Kang Supek, tapi aku lebih suka ayahku. Bila ibu kewalahan terhadapku, sering gak menggodaku, katanya aku betul-betul putri sejati ayahku, engkohku menjadi anak kandung Kang Supek, sampai disini mendadak dia tertawa geli, N.Y.O. Toako, ada beberapa bagian kaum mirip payahku malah. Merah muka N.Y.O. Hoa, katanya, apa betul? Bagaimana tabiat ayahmu? Kang Supek amat keras dengan aturan-aturannya, jarang berkelakar. Sikap ayah justru supel, siapapun bisa menjadi temannya. Dia pun suka yimer, terhadap segala persoalan seperti tidak acuh tapi bukan berarti tidak ambil perhatian, seringkali dalam suasana senda gurau tahu-tahu persoalan dibereskan dengan baik. Senda gurau membereskan persoalan, wah, mana aku punya kemampuan seperti ayahmu. Mungkin aku memang bersikap terbuka, sayang aku ini lugu, tak tahu kera bagaimana harus berkelakar baru bisa menyelesaikan urusan. Bukan maksudku bilangkah seluruhnya mirip ayah, kau supel dan terhadap siapapun sopan dan ramah, siapapun akan merasa intim dan suka bersahabat dengan kau, hal inilah yang agak mirip ayah. Satu hal lagi, kau suka minum arak, ayahku juga gemar minum, terus terang saja, sebetulnya aku juga berani minum sedikit, meski takarannya sedikit saja. N.Y.O.H.O.A. pura-pura kesal, katanya sambil menarik muka, jadi kau bilang tidak bisa minum sengaja membohongi aku. Baik, sekarang ku hukum kau minum. Loh, sudah kau minum beberapa hari arak anggur dalam kantong ini belum juga habis. Hari itu kau bilang tidak mau minum, padahalka sudah ketah. Gihan, aku sudah melihat lidahmu yang berontak, maka sengaja sisanya ini ku simpan untuk kau. Bohong. Bagaimana kau tahu bakal bertemu dengan aku? Aku punya firasat, betapa rinduku kepadamu, memangnya kau tidak ingin bertemu dengan aku? Tak usah ya ternyata kau juga bengsek. Baiklah bawa kemari. Apa yang bawa kemari? Araknya. Segera N.Y.O.H.O.A. angsurkan kantong kulit itu, katanya, kau memang lucu, disegui tidak mau minum, malah suka dihukum minum. Kau berbohong untuk menyenangkan orang, juga harus dihukum, setelah bicara baru sadar, secara tidak sadar telah membocorkan rahasia hati sendiri, padahal arak belum diminum, namun mukanya sudah merah jengah. Jantung N.Y.O.H.O.A. juga berdebar, pikirnya, ternyata setelah tahu aku merindukan dia, hatinya juga amat senang. Sesaat lamanya keduanya jadi kikuk dan risih, akhirnya N.Y.O.H.O.A. memecah kesunyian, baiklah, mari kita minum bersama. Setelah minum beberapa teguk, sikap keduanya kembali wajar. Kim Biki berkata, hari itu aku tak berani minum arakmu, sekarang boleh aku minum dengan lega. Kenapa? Karena aku tahu kau adalah laki-laki sejati. Engkohmu justru laki-laki sejati, laki-laki tulen, kenapa kau tidak suka terhadapnya? Laki-laki tulen kan juga bermacam ragamnya. Umpamanya ayahku, dia suka berkelana dan hidup bebas, namun dia betul-betul seorang laki-laki sejati. Bukan aku tidak suka kepada engkohku. Aku justru khawatir dia terlalu sejati. Lalu mirip siapa tabiat Kang Suhengmu. Kim Biki berpikir sejenak, sukar dikatakan. Tabiat Kang Suheng setengah mirip payahnya, setengah lagi mirip payahku, aku amat menghargai dia, waktu kecil aku senang bermain dengan dia, jarang aku kumpul dengan engkohku, maka sering dia menemani aku, maka dalam sanubariku dia lebih mirip engkohku sendiri. Ayahmu pasti juga amat suka padanya. Ilmu pedang ayah diturunkan kepadanya, aku tidak pernah diajarkan malah, ada kalanya aku jadi iri terhadap ayah karena berat sebelah. Mendengar penjelasan orang, N.Y.O. HOA terpekur diam. Kim Biki tertawa geli, katanya lo memangnya kau juga cemburu terhadapnya. Ucapannya ini dilontarkan secara spontan, seketika merah jengah mukanya, cepat dia menambahkan, sebetulnya ilmu pedangmu sudah teramat tinggi, terhadap pahli pedang mana saja tidak perlu kau gentar menghadapinya. N.Y.O. HOA berkata tawar, kenapa kau kira aku ini berpikiran sempit? Lebih banyak kaum ksatria yang berkepandaian tinggikan lebih baik. Apalagi suhengmu adalah putra kang tai hiap, ilmu pedangnya lebih unggul dari aku, aku juga senang. Kim Biki merengut, katanya masih berani kau bilang tidak berpikiran sempit, aku hanya bergurau, sikapmu sudah segarang ini. H.M.M., kalau tahu kau ini tidak suka berkelakar, tutup mulut saja. Karena Kim Biki merengut, terpaksa N.Y.O. HOA minta maaf. Terpaksa Kim Biki melanjutkan, aku tidak pakai pedang. Sebetulnya bukan ayah sengaja berat sebelah tidak mau mengajarkan kepadaku. Soalnya di antara berbagai senjata belajar pedang paling sukar, bakat dan lewekanku belum setaraf untuk meyakinkan ilmu, pedang tingkat tinggi. Maka ayah mendidik kami. Sesuai bakat dan kondisinya, maka aku belajar menggunakan ruyung kepada ibu. Perlu diketahui, istri Kim Tio Kliu adalah Su Ang Ing, mahir menggunakan ruyung lemas, orang memberi julukan Sin Pian Liya Hiap padanya. 20 tahun yang lalu, istri Koan Teng Tai Hiap Uti Keng yaitu Jian Jiu Koan Im Ji Sengin terkenal dengan tiga kepandayan tunggalnya yaitu Anggi, Ginkang dan Ruyung Lemas. Sudah lama mereka malang melintang di Kangong, waktu itu Su Ang Ing belum lama berkelana pernah suatu ketika bertanding ilmu Ruyung Lemas, ternyata setelah ratusan jurus masih tetap seimbang. Maka 20 tahun kemudian, sekarang kaum persilatan sudah anggap ilmu Ruyung niat tiada bandingan di kolong langit. Bila Kung Fu diakinkan mencapai taraf yang tertinggi, daun kembang terbang juga dapat melukai atau membunuh orang, demikian pula latihan Ruyung atau pedang. Biar ku beritahu satu rahasia pada kau. Ilmu Myung ku sebetulnya belum tamat, ayah dan ibu sebetulnya melarang aku keluar pintu, kali ini aku meninggalkan rumah secara diam-diam. N.Y.O.H.A. berkata tak heran kau takut melihat engkohmu, untung aku tidak keluyuran kemana-mana aku menggabungkan diri dengan para ksatria di dalam laskar gerilia yakin ayah tidak akan marah kepadaku. N.Y.O.H.A. kau tidak usah khawatir, salah paham engkoh terhadapmu akan ku bantu menjelaskan. Ilmu pedangmu sebagus itu, bila ayah melihatmu tentu amat suka padamu. Sampai di sini percakapan mereka tiba-tiba terdengar seorang tertawa dingin. Tiga kali, katanya, gadis ini ternyata diam-diam bermain cinta dengan kekasih gelap di sini, celaka aku orang tua yang terbius lelap. H.M.M., bila berhadapan dengan Kim Tio Kliu pasti akan ku maki sepuas hati, kenapa tidak mendidik puterinya dengan baik. Merah muka Kim Biki, makinya tua bangka, bersihkan mulutmu, jangan salahkan bila aku berlaku kurang ajar kepadamu. Lelaki itu bergelak tawa katanya gendu kayu, ku pandang muka ayahmu maka tidak ku bikin perhitungan dengan kau, beberapa patah kataku tadi hanya mewakili ayahmu saja kau justru tidak tahu diuntung malah marah-marah kepadaku. H.M.M., coba jawab, apa aku salah omong? Hehe, aku malah senang bila aku keliru omong, tahukah kau, aku malah ingin jadi maka comblangmu. Malu dan gusar Kim Biki dibuatnya, serunya membanting kaki, eni yewoto aku, kau terima mendengar rojahannya? Lekas beri hajaran setimpal kepadanya, memangnya kau biarkan dia menghina aku? N.Y.O.H.A. melirihkan suara, kedengarannya dia seperti kenalan ayahmu. Kenapa kau mudah percaya ocehannya, jikalau benar dia sahabat ayahku, memangnya aku tidak mengenalnya? Hektometer, dia pasti orang sinting, kau segan menghadapinya, biar aku yang membunuhnya. Jangan marah, biar aku keluar mengusirnya pergi. Kakek tua di luar itu tertawa tergelak-gelak, serunya, satu ingin membunuhku yang lain akan mengusirku. Ha, 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 kalian anak-anak muda memang tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi. Tapi aku tua bangka ini juga tidak akan cari perkara dengan kalian. Bocah busuk, keluarlah kau, biar ku nilai betapa tinggi kepandayanmu. Kenapa putri keluarga Kim jauh-jauh kemari mencarimu, padahal perjaka yang mencintainya sudah di depan mata. N.Y. O. Hoa juga tidak tahan lagi, segera dia mendorong pintu melangkah keluar, tampak di tengah pekarangan berdiri seorang lelaki berwok, wajahnya merah, tampangnya kasar, matanya bercahaya, usianya sekitar enam puluhan, namun tampak gagah. N.Y. O. Hoa berkata, Losian Sing, jangankah sembarangan mengoceh, aku, aku dengan nona Kim belak-belakan. Kakek berwok itu tertawa terbahak-bahak, belak-belakan apa, kulihat kau bocah ini seperti kata buduk ingin makan daging bangau, tahu gadis ini putri Kim Taihia pentah dengan care apa engkau mi meletnya. tertusuk perasaan N.Y. O. Hoa mendengar tuduhan semenamen ini, segera dia cabut pedang katanya, berani mengoceh lagi, aku, sekenanya tangannya terayun, di mana sinar pedang menyambar, dalam pekarangan ada sepucuk pohon kecil dengan delapan dahan-dahannya yang bercabang, seluruhnya ditabasnya roboh sekaligus. Walau amat marah, namun dia berusaha menggertak takut si kakek supaya mundur teratur. Kakek berwok itu bersuara heran, katanya, ternyata kau bocah ini pandai men pedang, jurus yantian kiam hoat barusan memang lumayan, entah bagaimana kepandainmu yang sejati. Baiklah, bila kau mampu melawan tiga jurus setanganku, aku tidak akan memakimu kata berbuduk lagi, di saat mengucapkan kata berbuduk lagi mendadak sinar ke milau menyelokan mata, golok cepatnya ternyata sudah membelah wajah N.Y.O.H.A. Bacokan golok ini cepat lagi keras, sedikit lebih cepat dari pedang kilat N.Y.O.H.A. sendiri. Karuan N.Y.O.H.A. tercekat hatinya, dia tahu malam ini dirinya berhadapan dengan lawan tangguh. Terang, gemah suaranya mendengung cukup lama di udara. Telapak tangan N.Y.O.H.A. kesemutan, hampir saja pedang terlepas. Sebat sekali diagunakan Ihsing Hoanwi, meminjam daya pental dari benturan tadi, tajam pedangnya mendadak berputar, balik dia lancarkan jurus serangan yang mirip tiap Jiuhu Cheng. Kakek tua ini seorang ahli, walau belum tahu di mana letak kehebatan Bu Beng Kiam Hoat, namun dia sudah tahu bahwa jurus ini mengandung gertakan yang berisi, ternyata dia tidak mudah ditipu, tangkas sekali dia sudah membacok miring membabat pundak kiri N.Y.O.H.A. Bila dia menangkis atau balas menyerang berhadapan, pasti terjebak oleh gerakan N.Y.O.H.A., namun sergapan ke titik lemah di badan lawan justru memaksa lawan menyelamatkan diri sendiri sebelum melukai dirinya, N.Y.O.H.A. memang mengubah serangan. Seret kembali pedangnya menusuk dari arah yang tidak terduga oleh si kakek, serangan dibalas serangan untuk mematahkan serangan lawan. Kakek itu berseru memuji. Selama puluhan tahun golok cepatnya belum pernah ketemu tandingan kini mendadak berhadapan dengan N.Y.O.H.A. yang memiliki kepandaian setaraf, maka berkobar semangatnya, segera dia lawan N.Y.O.H.A. dengan serangan kilat, golok diputar sekencang baling-baling, rangsakannya seperti hujan badai yang bergelombang besar, begitu bernafsu sehingga lupa akan ucapannya sendiri. Luekang kakek ini lebih unggul, ilmu goloknya lebih cepat, namun permainan pedang N.Y.O.H.A. banyak ragamnya, menakjubkan dan membuat pandangan kabur. Dalam hal ini lawan jelas bukan tandingannya kedua pihak punya kelebihan, si kakek sedikit lebih unggul, namun sukar mengalahkan N.Y.O.H.A. Dalam pada itu si kakek sedang melancarkan jurus mehejan perhong, cahaya goloknya berpencar keempat penjuru hingga N.Y.O.H.A. didesaknya mundur dua langkah, bentaknya, apakah kau ini murid Benggo Ancao? N.Y.O.H.A. berteriak gusar, Benggo Ancao barang apa, memangnya setimpal jadi guruku, H.M.M., aku, beruntun dia lontarkan tiga jurus serangan pedang. Kakek berwok menyeringai. Kau bocah ini memang tak kabur. Entah sejak kapan, Kim Biki juga sudah berada di luar, mendadak dia menjengek, tidak tahu malu, sebagai angkatan tua bicara tidak menepati janji. Katanya cukup tiga jurus serangan, mungkin sudah lebih tiga ratus jurus. Kakek berwok sadar seketika, katanya, bocah bagus, nah sambutlah tiga jurus terakhir, tiga jurus serangan dilancarkan secara berantai, seperti geledek menyambar hebatnya, mau tidak mau Kim Biki yang menonton juga berkeringat dingin. Didengarnya benturan keras dari senjata mereka, bayangan pedang sinar golok mendadak sirna bersama. Dengan gerakan Ui Hoa Tiong Siau, burung bangau melambung ke udara, N.Y.O.H.A. melejit setinggi setombak lebih, di tengah udara dia bersalto lalu melayang turun dengan enteng. Sementara kakek berwok sudah melayang keluar tembok pagar sambil menghela nafas, katanya, gelombang belakang sungai mendorong yang di depan, patah tumbuh hilang berganti, tunas-tunas muda memang sudah saatnya bersemi. Hehehe, kau bukan katak buduk, malah aku ini katak dalam perigi. A.I., habislah sudah urusan kalian anak-anak muda, malas aku mengurusnya lagi. Hadiah arak dari keluarga Kang sebagai comblang juga tidak akan kuterima. Wajah merah jantung berdebar, Kim Biki membatin, agaknya lociampu ini memang diutus keluarga Kang supek untuk menjadi comblang. Sementara itu perasaan N.Y.O.H.A. masih bergolak, setelah napasnya tenang dia meleletkan lidah, katanya, lihai sekali. Untung dia menyatakan tiga jurus terakhir, bila tiga jurus lagi, mungkin aku sudah terjungkal dan pulang dengan timpang. Tiba-tiba terasa telapak kakinya kurang beres, lekas N.Y.O.H.A. angkat kakinya, ternyata lapisan paling bawah alas sepatunya terpanas. Bahwa sepasang sepatunya tinggi rendah berbeda baru sekarang dia sadari. Bila tabasan goloknya itu terangkat naik satu senti, tapak kaki N.Y.O.H.A. pasti terkena tabasan golok lawan. Sekian saat N.Y.O.H.A. terlongong, katanya menghela napas, ku kira dapat setanding melawannya, ternyata dia memberi kelonggaran kepadaku. Pada jurus terakhir, N.Y.O.H.A. insyaf dirinya takkan kuat melawan lagi, maka dia menempuh bahaya melambung tinggi ke udara, dengan menukik dia menusuk sekaligus mematahkan serangan golok lawan. Kedua pihak bergerak secara kilat, hanya terasa rajam golok lawan menyambar lewat di bawah kakinya, di luar taunya bahwa lapisan terbawah alas kakinya sudah terpapas silang, tapi satu hal di luar tau N.Y.O.H.A. pula, tusukan pedangnya di waktu menukik dari udara tadi juga telah menusuk lengan baju kakek berwok. Maka dia pun menduga N.Y.O.H.A. memberi kelonggaran. Kepadanya, maka sebelum berlalu dia menghela nafas panjang. Merah muka Kimbeki, katanya mendekat, N.Y.O.H.A. ko, jangan kau ambil hati ocahan kakek itu. N.Y.O.H.A. tertawa getir, katanya, aku pantas diberi peringatan, aku memang tidak tahu diri. Padahal Chiampo itu berilmu tinggi, dia bilang adalah teman ayahmu, ku kira tidak bohong. Tapi entah siapa dia sebenarnya? Pemilik hotel juga mendengar keributan, sambil ku cek-ku cek matu dia berlari keluar, katanya, Nona Kim, aku teringat, melihat tampang dan permainan goloknya mungkin dia itulah Uti Keng. Siapa itu Uti Keng? Tanya N.Y.O.H.A. Masa kau anteng tai hiap Uti Keng? Kau tidak tahu. Lito Asyok, kembalilah tidur. Biar aku yang jelaskan kepadanya. Setiba di kamar, Kim Biki meneguk arak, katanya dengan tertawa kecut, kali ini benar-benar bersalah, ku kira dia hanya membual, siapanya na dia betul-betul angkatan tuaku, lapi salahnya sendiri tua-tua cerwet memancing amarahku. Uti Keng berjuluk ko anteng. Tai hiap, pastilah dia pendekar besar dari golongan ksatria semula Uti Keng adalah berandal koda di ko anteng, waktu muda malang melintang di Kangowwe, khusus beroperasi terhadap para pembesar jahat dan korup. Belakangan dia kenal Kang Supek, sejak itu mereka jadi sahabat baik, selanjutnya dia pun tidak melakukan kejahatan lagi, terkenal sebagai pendekar besar yang sejati. Ayahku, Benggo Ancao dan lain-lain usianya lebih muda dibanding Uti Keng, belakangan mereka pun jadi sahabat baik belasan tahun yang lalu pernah mereka membuat gempar kota raja, karena mencuri kado ulang tahun Seth Ho Ting, kepala pasukan Bayangkari yang paling berkuasa di istana, sayang waktu itu aku baru berusia lima tahun, tidak bisa ikut dalam gerakan besar itu. Betapa gagah perwira perjuangan mereka dahulu, aku hanya bisa mendengar dari cerita ayah. Setelah peristiwa itu Uti Keng kembali ke Ko Anteng, selama belasan tahun tidak datang ke Tionggoan, maka selamanya belum pernah aku bertemu dengan Paman Uti Keng ini. Istri Uti Keng adalah pendekar perempuan yang kenamaan juga di Kangow, dia bernama Ji Senging bergelar Jan Jiu Kuan Un. Konon kepandayan Amginya dapat menandingi keluarga Tong dari Sujuan, bukan mustahil sekarang nomor satu juga dijagat kecuali Amgi, ilmu ruyungnya juga hebat sekali. Ibuku pernah bertanding beberapa kali dengan dia, saling ukur sehingga ilmu ruyung kedua pihak makin sempurna. Ilmu ruyung yang diajarkan ibu kepadaku, tidak sedikit diantaranya diperoleh dari meniru permainan ruyung Ji Senging itu, sampai di sini dia tertawa getir, maka kalau diurutkan, walau aku belum pernah bertemu dengan Paman Uti ini, dia masih terhitung setengah guruku. Kalau dibicarakan, lagi-lagi aku yang sial. Beberapa hari yang lalu, tanpa sebab aku terpaksa harus berkelahi dengan engkohmu, malam ini berkelahi pula dengan Lo Chiampo ini. Dua kati aku dicaci mereka tanpa alasan. Kim Biki tunduk, katanya perlahan, ya, akulah yang menjadi gara-gara. Untung Lo Chiampo itu tidak banyak ruwel, sebelum pergi bukankah dia telah bilang tidak mau mencampuri urusan kita? Merah muka Kim Biki, katanya, walau dia tidak mencampuri urusan kita, tapi aku tidak bisa menemani kau naik gunung. Kenapa tanya N.Y.O. Hoa heran? Merah lagi muka Kim Biki, katanya, Uti Keng muncul di sini, jelas pasti akan bergabung dengan Laskar Gerilia, di sana banyak sahabatnya. Memangnya hal ini tidak bisa kau pahami? N.Y.O. Hoa memang kurang pergaulan namun tidak goblok, bahwa engkohnya sudah salah paham, kini Uti Keng juga salah paham. Mereka menyangka dirinya juga mencinta dengan Kim Biki, apapun susah dia membela diri. Kini Kim Biki tidak mau seperjalanan, jelas untuk menghindari omongan iseng orang-orang yang suka usil mulut, di samping rikuh berhadapan dengan Uti Keng. Maklum akan maksud hati Kim Biki, N.Y.O. Hoa merasa rikuh juga. N.Y.O. Toa ko, kata Kim Biki lembut. Kau tidak salahkan aku bukan? Kenapa aku salahkan kau? Kau sudi anggap aku sebagai teman, banyak memberi tahu persoalan yang belum pernah ku tahu, aku harus berterima kasih kepadamu. Baiklah aku akan menempuh perjalanan sendiri. Bagaimana menurut pendapatmu tentang ilmu golok Uti Keng? N.Y.O. Hoa melengak, selekas ini dia membelokan pembicaraan, katanya sesaat kemudian, bukankah tadi sudah ku jelaskan, ilmu goloknya teramat lihai, jikalau tidak memberi kelonggaran kepadaku, sekarang aku sudah timpang. Kenapa kau malah sungkan kepadanya menurut pendapatku ilmu pedangmu tidak kalah dibanding ilmu goloknya? Tapi luakannya lebih tinggi, untuk mengalahkan dia yakin kau masih mampu. Apakah adil lu reanku? Kurang adil, kau agak membela aku. Mana aku mampu mengalahkan dia bila diteruskan jelas aku pasti kalah. Biarlah ku beritahu satu kejadian kepadamu. 20 tahun yang lalu ilmu golok Uti Keng diagulkan tiada tandingan di seluruh dunia. Belakangan Benggo Ancao Bengtai Hiap angkat nama dengan ilmu golok cepatnya kemudian dikanggu nama besarnya sejajar dengan Uti Keng. Tapi sekarang usia Uti Keng sudah lebih 60, sementara Benggo Ancao di saat-saat gagahnya, permainan goloknya tentu lebih cepat dari Uti Keng. Pernah suatu ketika ayah berbincang-bincang tentang orang-orang gagah di seluruh kolong langit ini dengan Lepang Chu, mereka beranggapan untuk gelar Raja Golok zaman ini, kemungkinan besar harus diserahkan Uti Keng pada Benggo Ancao. N.Y.O. Hoa diam saja. Kim Biki tidak tahan sabar, akhirnya dia bicara biak-biakan, kau sudah membuktikan kehebatan ilmu golok Uti Keng, Benggo Ancao lebih lihai dari Uti Keng, apakah kau masih tetap mau menuntut balas kepada Benggo Ancao? N.Y.O. Hoa kertak gigi, katanya permusuhanku dengan Benggo Ancao tak mungkin didamaikan. Meski bukan tandingannya, tetap akan kulabrak dia. Kim Biki mengerut alis, katanya sungguh aku tidak habis mengerti, kau tidak mengenalnya, kenapa bisa bermusuhan dan membencinya sedemikian rupa. Maaf, urusan pribadiku sekarang belum bisa ku jelaskan, mungkin kelak akan ku tuturkan kepadamu. Bukan maksudku harus membunuhnya tapi ada satu persoalan, harus ku bikin terang duduk perkaranya rasa penasaran ku juga harus ku lampiaskan pada dirinya. Meski aku harus menjadi korban golok cepatnya. Melihat betapa teguh tekat N.Y.O. Hoa Kim Biki tidak enak terlalu mendesak, katanya baiklah, aku tidak akan merintangimu tapi aku akan berangkat lebih dulu. Baiklah, kau berangkat dulu. Kau tak usah terburu nafsu, ini ku berikan kepadamu, dia menyerahkan selembar peta. N.Y.O. Toa Koaku berjanji menjadi penunjuk jalanmu, sekarang aku tak bisa temani kau, maka ku buatkan peta ini sebagai gantiku. Kau berjalan sesuai petunjuk dalam peta ini pasti dapat menemukan Laskar Gerilia. N.Y.O. Hoa ulur tangan menerima batinnya ternyata sudah dipersiapkan sebelumnya upama tidak terjadi salah paham dengan Uti Keng Lia juga tidak akan temani aku ke atas gunung. Kim Biki berkata pula, satu hal lagi perlu aku minta maaf kepadamu. Kuda putih itu sepantasnya ku berikan kepadamu, tapi aku ingin bertemu lebih dulu dengan Leng Pek dan Siaw Pek Pek sebelum Uti Keng tiba di sana, terpaksa ku pinjam dulu. Lito Asyok, akan ku suruh menyiapkan kuda lain untukmu. Aku tidak perlu naik kuda. Kuda itu hasil rampasan kita bersama, kenapa harus menggunakan istilah pinjam segala. Kim Biki sudah beranjak keluar, di ambang pintu dia berhenti dan menoleh, tanyanya, N.Y.O. Toa Kau apa betul kau tidak marah padaku? Persahabatan sejari mengutamakan tahu sama tahu, aku sudah tahu kau betul-betul anggap aku sebagai sahabatmu, bagaimanapun sikapmu terhadapku, aku tidak akan marah. Aku hanya ingin tahu, beberapa hari lagi apakah aku bisa bertemu lagi dengan kau. Aku tidak ingin bertemu dengan Uti Keng, setelah aku memberi laporan tugasku ke Siaw Kim Juan kepada Leng Pek, aku akan segera meninggalkan tempat ini semoga kita masih ada kesempatan bertemu. Kau pulang ke rumah tidak tanya N.Y.O. Hoa. Aku juga tidak tahu ke mana aku akan pergi. Pulang ke rumah sudah pasti, tapi bukan sekarang. Kalau demikian mungkin tiada kesempatan kita berkumpul lagi, beginilah kehidupan manusia, rembulan pun tidak abadi, marilah. Kita doakan saja, kapan ada kesempatan pasti akan bersua kembali, akhir katanya diucapkan dengan nada sendu, betapa piluh hatinya jelas lebih sedih dari N.Y.O. Hoa. N.Y.O. Hoa sendiri pun merasa. Lama N.Y.O. Hoa berdiri termangu di tempatnya, bayangannya sudah tidak kelihatan, didengarnya ringkik kuda yang berlari kencang keluar kota, entah berapa lama kemudian N.Y.O. Hoa menarik napas serta menggumam, ai, aku pun harus segera berangkat. Dua hari kemudian N.Y.O. Hoa sudah berada di pedalaman jiktat. Bok, di atas pegunungan yang hijau permai ini, perasaannya senang dan hambar. Dua hari dia menjelajahi hutan belantara, beranjak di pegunungan yang tertutup salju, tiada seorang pun yang pernah dilihatnya. Diam-diam dia heran, kenapa selama ini tidak pernah dilihatnya seorang Laskar Gerilia? Namun N.Y.O. Hoa tidak putus asa, karena dia yakin dirinya tidak tersesat karena berjalan sesuai petunjuk peta. Puluhan li telah ditempuhnya, waktu N.Y.O. Hoa memasuki hutan, ditemukan olehnya sebuah air terjun yang cukup besar. N.Y.O. Hoa langsung menuju ke bawah air terjun, segera dia cuci kaki tangan dan membasuh muka meneguk air dingin, sehingga badan terasa segar. Akhirnya dia duduk di atas sebuah batu beristirahat. Tiba-tiba didengarnya alunan irama seruling yang lembut terbawa angin lalu, semula masih jauh, lama-kelamaan makin jelas dan dekat. Gemuruh air terjun ternyata tidak mampu menelan irama seruling yang merdu itu. N.Y.O. Hoa kaget, bukan kaget akan iwekang peniup seruling yang tinggi, namun dia rasa lagu itu seperti pernah didengarnya entah di mana. Lagu itu memang begitu mengasyikan sehingga N.Y.O. Hoa duduk terlongong mengenang masa lalu. Waktu dirinya berusia 7 tahun, Sung Teng Siau merebut dirinya dari tangan N.Y.O. Toa Koh, membawa dirinya ke Kang Lam, katanya mencari ibunya. Sung Teng Siau senang meniup seruling, bukan sekali dua dia meniup lagu yang merdu ini dengan serulingnya. Suara seruling makin dekat, didengarnya seorang perempuan sambil bertepuk bersenandung mengiringi tiupan lagu Sung Teng Siau. N.Y.O. Hoa tidak kenal musik, namun dia dapat merasakan gejolak perasaan yang terkandung dalam lagu itu. Suara seruling mendadak berhenti, suara seorang perempuan berkata, Siau ke, apakah kau masih merindukan Siau? N.Y.O. Hoa sembunyi di belakang batu mengintip ke atas, dilihatnya yang muncul dua orang laki dan perempuan, setiba di pinggir air terjun duduk sejajar di atas batu. Lelaki setengah bayak itu masih. Dikenalnya baik memang betul Sung Teng Siau. N.Y.O. Hoa berpikir, perempuan itu tentu istrinya. Dugaannya memang benar, perempuan itu adalah istri Sung Teng Siau, yaitu Lusubi. Sung Teng Siau menghela nafas, katanya, ya, hitung-hitung sudah 12 tahun aku tidak pulang. Aku jadi rindu kampung halaman. To'ako, ku kira kau bukan rindu kampung halaman, tapi mengenang sahabat lama. Betul juga, bila mengenang kampung halaman, maka terbayang kejadian 20 tahun yang lalu waktu aku bersama Go'an Chau dan Cilo bertama Sya di Soho, kau tidak marah. Melonjak jantung N.Y.O. Hoa, Cilo. Bukankah itu nama ibu? Lusubi menghela nafas, katanya, aku pun selalu terkenang kepada Hun Cici, A.I., pusaranya di Siau Kim Juan entah tetap utuh tidak. Tahun ini jelas kita tak bisa sembah yang dikuburannya, kau tak usah khawatir, Go'an Chau sudah menugaskan orang untuk merawat kuburan itu. Apalagi tetap kuburan itu juga susah ditemukan orang. Aku jadi khawatir kepada Beng Suko, Hun Cici sudah meninggal sekian tahun, kesedihannya masih belum pudar. Kalau kita tetap mengenang persahabatan lama, tapi Beng Suko seperti kehilangan separoh hidupnya. Tak perlu dibuat heran kalau Beng Tau aku teramat sedih, kau tidak tahu betapa suci murni cinta mereka dahulu. Siapa bilang aku tidak tahu. Aku sendiri juga ikat sedih bagi Beng Suko, A.I., takdir memang mempermainkan manusia. Sebenarnya mereka bisa terangkap menjadi suami istri, namun waktu Cilo tiba di Siau Kim Juari, sengaja dia tidak memberi tahu kepada Beng Tau aku. Waktu itu Beng Suko sudah didampingi adik Bu Siang aku. Maklum perasaan Hun Cici, diarlah berkorban demi kebahagiaan orang lain, sampai di sini dia tertawa paksa, tapi adik Bu Siang juga patut dipuji, sejak menikah dengan Beng Suko sebetulnya hidup mereka cukup bahagia. Cukup lama mereka berdiam, duduk terlonggong mengawasi air terjun, akhirnya Song Teng Siau meniup serulingnya pula. Sayang Beng Suko tidak di sini, masih segar dalam ingatanku waktu kita berada di Siau Kim Juari, sering dia mendengarkan kau meniup seruling di bawah pohon. Song Teng Siau menghela nafas, katanya, kejadian masa lalu tak perlu dibicarakan lagi. Justru aku khawatir Beng Tau aku bersedih, maka tak berani meniup seruling di depannya. N.I.O. Ho Asmi unyi di belakang batu di bawah air terjun mencuri dengar percakapan mereka, hatinya seperti ditusuk sembilu. Pikirnya, apa benar ibu pernah melakukan sesuatu yang memalukan dengan Beng Go An Chau? Tidak mungkin, yang salah mungkin Beng Go An Chau, ibu terbujuk oleh mulut manisnya. Karena diburu perasaan tanpa sadar N.I.O. Ho A. bergerak mengeluarkan suara. Siapa di bawah mendadak Song Teng Siau membentak? N.I.O. Ho A. berdiri, mengitari air terjun terus beranjak ke lereng bukit. Setelah berpisah dua belasan tahun lebih, Song Teng Siau sekarang sudah setengah bayar, raut mukanya tidak banyak berubah. Tapi bocah berusia tujuh tahun seperti N.I.O. Ho A. sekarang sudah menjadi remaja berusia delapan belas tahun, sudah tentu Song Teng Siau tidak mengenalinya. Melihat pemuda yang tidak dikenalnya, dan danannya bukan penduduk setempat, jelas datang dari luar daerah, maka timbul curiga Song Teng Siau, bentaknya, siapa kau? Kenapa berada di sini? Perasaan N.I.O. Ho A. R. W. waktu kecil Song Teng Siau teramat baik terhadap dirinya, hal ini cukup mengharukan dirinya. Tapi, hasutan N.I.O. Box sudah berakar dalam sanu berinya, maka kesannya terhadap Song Teng Siau agak jelek, maka dia berdiri tegak sambil balas melotot. Eh, kenapa tidak kau jawab pertanyaanku? Kenapa kau melotot kepadaku? Kau siapa? Untuk apa di sini dengan nada sama N.I.O. Ho A. balas bertanya. Hi, aku yang tanya kau atau kau yang tanya aku memangnya kau saja yang bisa tanya kepadaku? To'ako, jangan terburu nafsu, segera lusubi menimbrung. Lalu dia berpaling, katanya lembut, kami suami istri tinggal di sini. Engkau cilik, kelihatannya kau datang dari luar daerah, jarang orang kemari, maka aku ingin tanya kau. Ternyata N.I.O. Ho A. tetap membisu, tidak menjawab malah bertanya, berapa lama kalian tinggal di sini? Untuk apa kau tanya hal ini? Song Teng Siau naik pitam. Kau memang tinggal di sini, tapi sebetulnya pindah kemari dari tempat lain, betul? Ya, memang betul, kenapa? Tidak apa-apa. Sama-sama orang luar, kalau kau boleh pindah kemari, kenapa aku tidak boleh? Coba kau perkenalkan si dan namamu, boleh kan tanya lusubi? Akhirnya dia merasa curiga juga. Aku tidak pingin berkenalan dengan kalian, kenapa aku harus beritahu siapa namaku? Memangnya aku ingin berkenalan dengan siapa desak Song Teng Siau, air mukanya sudah masam. Ternyata sikap N.I.O. Ho A. lebih titik kasar, jengeknya, kau tidak usah peduli, meti melirik, kaki maju beberapa langkah. Berdiri hardi Song Teng Siau. Apa kehendakmu sini suara N.I.O. Ho A. Kalau tidak kau jawab pertanyaanku, terpaksa aku memaksamu. Orang berjalan juga kau urus, apa tidak keterlaluan? Jangan cerwet. Kau keluyuran di sini, apa kerjamu? Lekas katakan. Baiklah, belum pernah aku ketemu orang yang tidak tahu aturan macamu ini, memangnya aku boleh dipermainkan? Mau berkelahi? Hayalah maju. Jengkel juga gelihati Song Teng Siau, katanya, anak muda, jadi kau kemari ingin berkelahi dengan orang. Sungguh tidak tahu diri. Kemarilah, sekali lompat dia menghadang di depan N.I.O. Ho A. sambil lulur tangan mencengkram. Lekas lusubi berseru, mungkin bocah linglung, to'ako jangan kau melukai dia. Aku tahu, sahut Song Teng Siau. Sembari bicara kelima jarinya kembali mencengkram tulang pundak N.I.O. Ho A. maksudnya mau mencoba apakah anak muda ini pandai silat. Ternyata N.I.O. Ho A. malah mengejeknya, kau mau menggaruk pundaku yang gatal mendadak dia turunkan pundak, menghindar sambil balas menyerang, jarinya menotok urat nadilawan. Mimpi pun Song Teng Siau tidak menduga pemuda kampungan yang kelihatan linglung ini ternyata bergerak lincah dan cekatan. Lekas dia menarik tangan lalu mendesak maju dengan Siau Kim Najiu, dalam jarak dekat dia balas mencengkeram pergelangan tangan N.I.O. Ho A. tapi N.I.O. Ho A. melintangkan telapak tangan, membabat miring ke bawah, jurus ini dinamakan Heng Hun To An Hong, permainan keras lawan keras. Plak dua telapak tangan beradu, Song Teng Siau menyurut tiga langkah, N.I.O. Ho A. hanya tergeliat saja. Sebetulnya lukang. Song Teng Siau lebih hunggul, soalnya dia tidak menduga N.I.O. Ho A. memiliki kungfu tinggi, maka tenaga yang dikerahkan hanya dua bagian saja, apalagi dia khawatir melukai N.I.O. Ho A. siapanya nadirinya kecundang malah, untung dia tidak bermaksud melukai N.I.O. Ho A. kalau tidak, tulang pergelangannya pasti tertabas putus oleh telapak tangan N.I.O. Ho A. karuan lu subi terperanjat, teriaknya T.O. A. ko, kau tidak apa-apa. Orang ini memang mencurigakan, tak usah kau menaruh belas kasihan. Memangnya mencurigakan, bocah ini pasti matu-matu kerajaan. Jangan khawatir, anak muda masih hijau pelonco begini masa aku tidak mampu menghadapi. Karena mengalami kerugian maka Song Teng Siau tidak sungkan lagi, serangan mulai dilancarkan, dengan telapak tangan atau totokan jari sekaligus N.I.O. Ho A. dicecarnya belasan jurus. N.I.O. Ho A. melawan dengan mantap, jari sebagai pedang, telapak tangan seumpama golok, menusuk, mengiris atau menabas, membelah atau membacok, gerak-geriknya serba beraneka ragam. Padahal Song Teng Siau terhitung ahli silat juga namun tak mampu dia merabat permainan silatnya dari aliran mana karuan hatinya tercekat. Kini kedua pihak serang menyerang dengan gencar, ternyata N.I.O. Ho A. tetap dapat melayani. N.I.O. Ho A. pandai memilih sasaran, menghindar serangan telap menyerang kekosongan lawan, sengaja dia tidak mengadu tenaga. Song Teng Siau yakin kemampuan dirinya lebih tinggi, namun sungguh aneh, ternyata dia menjadi bingung sendiri karena tidak mampu merobohkan anak muda ini, perasaannya semakin kacau. Lekas sekali tujuh puyuh jurus telah berselang. Song Teng Siau berwata angkuh, walau di tempat ini tiada orang lain, hanya istrinya seorang yang menyaksikan pertempuran ini, namun hampir seratus jurus tetap tak mampu merobohkan bocah ini, hal ini dipandangnya sebagai kejadian yang memalukan. Karena diburu nafsu, tiba-tiba diagunakan serangan lihai yang berbahaya. Kedua telapak tangannya menari-nari, dengan suatu putaran. Mendadak melompat maju ke dalam lingkaran, jurus ini dinamakan Sam Hoan T.O. Guad, maksudnya memaksa N.I.O. Hoa untuk menyambut serangan ini secara keras. Song Teng Siau kira tenaga sendiri lebih kuat, di luar taunya dia justru terjebak oleh N.I.O. Hoa. Biang kali ini N.I.O. Hoa tergentak tiga langkah. Tapi Song Teng Siau yang masih berdiri di tempatnya, mendadak merasa lutut lemah, tanpa kuasa tubuhnya ambruk ke depan. Untung dia cukup sigap, begitu Siku menyentuh tanah, badannya sudah mencelat berdiri lagi, terlambat sedikit pasti dia harus terguling mencium tanah. Ternyata dalam detik-detik yang menentukan tadi, N.I.O. Hoa sudah berhasil menotok Hoan Tiau Hiat di lututnya walau dia sendiri terpukul mundur oleh kekuatan tangan lawan. Bahwa Song Teng Siau seketika dapat mencelat berdiri, mau tidak mau N.I.O. Hoa kagum juga maklum menentokannya tadi bukan serangan biasa, orang biasa takkan mudah mebebaskan diri seperti itu. N.I.O. Hoa sendiri percaya dirinya takkan mampu berbuat demikian. Mendapat angin N.I.O. Hoa tidak memberi kelonggaran, segera dia menjengek dingin, tangan kosong jelas kau bukan tandinganku, keluarkan senjatamu. Dia sengaja memancing kemarahan, di samping ingin mencoba ilmu pedang Song Teng Siau. Dia tahu Song Teng Siau sejajar dengan Beng Go An Chau, dari tarafilmu pedang Song Teng Siau dia harap dapat mengukur kepandayan Beng Go An Chau, kelak bila berhadapan sudah punya bekal untuk mengalahkan. Sudah tentu Song Teng Siau naik pitam, seret dia lolos pedang sambil membentak, bocah sombong, lihat serangan. Terima kasih telah menonton!